hai 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 oh tes 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 selamat malam aduh sembar santai dulu semangat dulu guys malam bang malam em haluda halo hai malam selamat malam halo hari ini kita santai aja ngobrol ngobrol santuy karena dari kemarin terlalu hektik gua minggu kemarin minggu ini harusnya diawali juga dengan kehektikan yang ada sih sebenarnya tapi mungkin lebih santuy lagi gua pertama mengucapkan terima kasih buat yang sudah kemarin ikut dalam donasi sudah kekumpul nanti juga gua lupa ya harusnya itu mau rapat ya harusnya harusnya udah rapat di live-in aja kalau enggak atau enggak ada yang ditutup-tutupi juga ya kan sembari diobrol kan biar tidak ada yang tertutup karena kalaupun gua jadi anggota kalaupun gua jadi presiden menteri ataupun anggota DPR gubernur sekalipun gua akan bikin semua terbuka ya selama puasa enggak ada malam mencekam memang ada cuma masalahnya baru satu cerita nanti nanti mungkin kalau ada satu dua lagi yang udah nambah bisa gue bawain makanya kalian kalau punya cerita boleh kirim ke email ya takut cuma satu cerita doang ntar bingung ya gua sembari makan pacar Sina ya ini cindo guys bang bergidik bang masih nggak sudi kemarin dilupain maafkan saya gara-gara keseruan main game ya gimana apa gimana enak nggak bang lumayan tapi nggak saya sebelumnya nih ini bikin sendiri soalnya apa ya apa yang membuatnya berbeda kayaknya jenisnya kali ya makan apa nih makan pacar Sina ya kenapa disebutnya pacar Sina ya hah disebutnya tapi ini kayaknya agar-agar deh kalau gue nyebutnya coba kalau memang anak-anak yang kemarin Archie terus siapa lagi bunglol itu sudah ada nggak apa-apa kita obrolin aja scambar relive juga nggak apa-apa nggak ada yang ditutup-tutupin juga bang udah main mario paper udah lama banget ngemarin mario paper gue ya enggak bul gue genre gamenya lagi aneh 2 bulan terakhir ini sumpah maininnya ya you must die maininnya tuh oh pokoknya lagi aneh dah genre gue ini nggak normal lah maksud gue nggak pada umumnya karena mungkin nggak terlalu hmm udah terlalu bosen dengan game-game umum kali ya game-game yang kayak begitu gitu kayaknya genre survivor sempet mainin apalagi ya kemarin-kemarin itu ya beberapa game ya kebanyakan game-game yang kayak gitu ya yang bener-bener isi pokoknya lagi agak aneh lah secara gue main gue kemarin sempet juga main lagi thunder tier 1 gitu wah alamat main game kartu nih kemarin tuh si jalal ngomong sama gue maaf bang telat aku udah buka celana mugen 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 nikah mugen ya sange lo udah mulai nggak 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 batas ah kekurangan koleksi game aja padahal nggak si andre tuh dre emang 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 paling enak itu apa namanya gibain andre bang cek game bung jalal bang oh iya ya boleh juga ya om kalo lu udah tamatin game ntaran ngulang main lagi kagak bang om kalo lu udah nggak nggak main gue kalo udah tamat biasanya gue move on nggak nggak karena misalkan contoh kayak andre gitu mainin rdr2 wah udah tamat ah gue mau main lagi ya nggak sanggup sih satu gamenya aja berapa banyak gitu ya gta 5 itu game andre tuh ternyata andre tuh mudah kalo komentar itu emang andre tuh diperhatikan juga ya ada game kemarin jalal buat 2 minggu katanya ada di general man oke oke coba coba lihat mungkin mungkin gue lihat dulu ya nanti gue coba download mungkin mainnya nggak sekarang gue tuh jujur ya sama game tuh lagi cuman gue mau juga guys bang dani ketahuan nge-follow artris model korea yang jadi model cewek Stellar Blade kan betul benar sekali benar sekali benar sekali benar sekali benar sekali betul gue tidak menutupi ya semua itu emang bagus bro masalahnya itu ya kan maksud gue di general ya di general ya bung lol coba aku mau lihat mana oh ini alanesia wow coba kita buka ya lebih ke apa oh oh survival fish planisia sorry fishing bargain fight ah i see i see i see dua minggu bikin ya nice guys this game free but developer except your support by letting you pay what you think for oh bisa donasi nih guys donasiin guys pakai bisa pakai apa ya oke nggak jadi gue download aja langsung pakai paypal guys bukannya nggak mau pakai paypal coba kalau pakai misalkan pakai ini pakai apa namanya kenapa download jangan-jangan-jangan compress kalau pakai gopay atau apa gitu sama aja tetap sama nggak ada perubahan kok dibedain bang channelnya sama Repsu Repsu tuh lebih ke pokoknya gimana bedain ya ini lebih personal aja kali ya ini lebih personal bener-bener day jidat gitu kalau Just Bobio kalau lo tau konten-konten disini tuh ngobrol curhat serem-sereman cerita serem pokoknya nggak jelas lah yang dimana lebih ke personal gue aja gitu kalau Repsu kan kayaknya kesannya tuh harus harus apa harus apalah terserah bang suaranya pelan banget oke ini udah cukup main gede loh di gue tuh udah pik merah ya oh mungkin karena jauh ya ya biasa di volume segini udah kenceng nih kalau sekarang heal me sekarang udah kenceng belum suara gue udah denger belum ya Repsul bukannya udah tamat bang kok dibainin lagi tapi memang someday setelah curhat kan boleh ya tapi setelah setelah apa yang di otak gue pengen gue kerjakan Repsul warna saya dipensiunkan jadi buat temen-temen yang selama ini nunggu Repsul pensiun nanti ditunggu aja karena pasti ada tuh yang gak demen tuh lalu tungguin aja tuh lu yang gak demen-temen Repsul tungguin nanti kita kita akan kayak gitu tapi emang akhir-akhir ini kan berapa berapa pokoknya dari berapa waktu kemarin terus agak riwa juga gitu bikin apa segala macem nanti udah-udahan minggu depan jadi podcast bleber kayaknya gue memang rencanakan empat ya jadi gue udah rencanain dari ini kaki naik dikit gak apa-apa ya jempol gue tuh asik loh jadi udah gue rencanain dari awal sebelum-sebelum sebelum berpuasa biar semangat bang oe makasih coba review game backpack battle udah-udah cross udah udah gue mainin kemarin tuh nanti gue mainin juga tuh kayaknya minggu depan kali ya di pertengahan mainin lagi hardtruck yang dikasih tuh nanti gue mainin jadi salah satunya kayak bleber bleber itu kan podcast Repsol yang kayaknya nanti gue udah rencanain dari awal itu sebenernya ngebangkitin yang dulu namanya podcast anak gamer nah gue startnya itu dari bungku intlot lalu ke Sony TLM yang ketiga ada mhm yang keempat ada mhm gitu tapi yang waktu di awal-awal bulan puasa mungkin di sebelum apa sebelum bulan puasa apa di awal ya itu yang udah bisa dikonfirmasi dua orang itu yaitu adalah bungku intlot dan bung Sony jadi tinggal mungkin nunggu dua orang lagi ini mudah-mudahan sih minggu depan sudah sudah oke udah ada dapat jawaban apakah bisa untuk ngobrol-ngobrol atau enggak gitu kalau enggak ya mungkin nanti mungkin gue akan bisa contact beberapa temen gitu yang jatohnya lebih 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 mengisi obrolan santai gitu ya yang mungkin nanti enggak harus ter ya afiliasi dengan game terus gitu sih mungkin nanti kita akan bisa bahas yang lain yang lain yang lain dan yang lain ya untung kukunya enggak melenting kayak bang Tara bisa tuh kaki udah kayak lengkuas imut ya ini tapi ini kapalan bro kaki-kaki gue tuh kapalan semua cu maksudnya kaki bagian jempol tuh kapalan yang bagian sininya tuh kapalan itu si ahem ya bang si ahem belum tahu karena enggak tahu si ahem kan enggak sama si ahem gitu bang kalau lagi live biasanya embun lihat enggak ya enggak bini gue enggak pernah nonton Repsul atau nonton gue sih jadi gue cukup tenang gitu jadi kalau gue tiba-tiba agak melipir ke kanan sedikit agak gaya-gaya begini bersono sedikit segini tapi bini gue juga sempat nanya cowal masalah siapa itu Rani nah itu itu juga itu juga emang Rani siapa gitu itu karakter buatan gue bilang bang gue mau pikirasi bener gak akhir nomor lu akhirannya dua data leak bisnisnya tambah banyak betul-betul betul Mahluda itu nomor gue tapi bener ya itu nomor gue tenang aja kok kalaupun ketahuan tiba-tiba ada yang telepon juga gak bakal diangkat eh tadi makasih loh Mahluda sama siapa tadi cross makasih Sawerianya thank you very much cross sama Finister thank you ayah bon aman lancar terus ya rezekinya amin mudah-mudahan ya lah ya bon sih siri berganti ya makanya yang orang gak tau kan orang kan pasti ngeliatnya cuman gue berada di dunia depan kamera aja kan padahal sebenernya di dunia nyata kan juga banyak urusan kan khususnya kayak ngurusin anak juga pasti anak gue tuh karena udah mau masuk SMP guys dan anak gue yang paling gede itu udah remaja lah udah mulai masuk remaja tingginya bro tau gak lo jadi kemarin kemarin itu tiba-tiba anak gue yang pertama lagi berdiri sama bini gue terus gue liatin gue bilang nah kamu tuh tingginya sekarang berapa gue bilang gitu 167 gue gue what oke 167 gue bilang iya kayaknya terakhir gue inget ngobrol sama anak gue itu tinggi itu tuh 162 jadi dalam setahun ini dia tuh naik mungkin dalam hampir setahun ini atau setahun lebih lah kali ya naik 5 cm gitu ya gue terus langsung bilang nak kalau setahun naik 5 cm umur kamu 30 gak ya gak gitu pasti ada berhenti dan katanya rumor-rumornya katanya kalau nanti udah akhil balik itu katanya melambat gitu nah itu gue gak tau tuh itu kan rumor ya kayak gitu-gitu ya katanya gitu entah kalau udah mulai akhil balik nanti melambat oh gitu sudah lapor pajak bang minggu ini minggu terakhir loh bang belum jujur aja belum lapor pajak lagi pusing jujur banyak yang ya tapi terima kasih diingatnya loh bong Hena terima kasih ya gimana ya ya gitu lah kayaknya batasannya 22 tahun bang yang itu loh yang kemarin orang bilang katanya kalau cowok 23 berhenti cewek 21 atau kebalikan lah gitu katanya ya gue sih berharap berharap anak gua 185 190 lah ya mudah-mudahan anak gua yang pertama anak gua yang kedua mungkin memang lebih pendek kelihatannya tapi masih tetap cukup tinggi ya ya wah gennya gen gen ya mah nih gitu tinggi kan ya mudah-mudahan gennya tinggi kalau dilihat sih gennya mungkin datang dari keluarga bini gua kali ya karena adek ipar gua tuh lebih tinggi sedikit dari gua gitu tapi gak tau juga ya kalau tiba-tiba dia ada 100 anak sekarang tuh tinggi-tinggi coq anak-anak sekarang tuh tinggi-tinggi tapi ada juga yang anak sekarang tuh yang yang juga sama ya tidak cukup tinggi juga gitu ada juga kalau udah disunat berhenti bang ntar melebar gak sih enggak enggak anak gua disunat kan umur berapa tuh anak gua yang pertama setelah disunat tetap aja dia ninggi terus udah ngecek ukuran udah-udah udah mayonaise nice ada yang numbunya ke atas ada juga yang ke samping bang katanya tergantung gizi ya juga sih bener tapi emang bener kalau lo nanti mau punya anak kecuali lo nonton kemarin podcast gue bareng Sony coba lihat kartu KMS anaknya bang lihat grafik pertumbuhannya bini gua yang pegang jadi jadi pas dilihat itu emang naiknya eksponsional sih jadi kayak grafik tingginya tuh kayak wet 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 gitu tapi gua gak tau deh tuh kapan maksudnya ya gua sih seneng gua berharap anak gua ya gua berharap sih anak gua tingginya di atas 180an 190 lah ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan ya kan jadi udah tinggi ya kan itu so sweet ya kan biasa oke rambut lebat ya 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 kalau 300 cm gimana bang itu rekor dunia bener bang bener bang gua tinggi di di 180 di umur 28 ini aja kayak mulai tersaingi sama anak-anak zaman sekarang ya kan gua tinggi 175 aja ngerasa sekarang tuh apalagi kalo lu ketemu sama orang-orang luar negeri lu merasa yang tinggi 175 ya average di Indonesia kan cukup lumayan ya 175 180 itu udah terbilang tinggi loh di Indonesia tapi kalo di luar ya normal gitu maksudnya sukanya makan apa bang biar numbuh ke atas gua juga susu susu gua gak tau dia kan ada bong henel ya jadi memang tetep nomor satu tuh gizi untuk tinggi jadi kalo misalkan lo pendek istri lo pendek anak lo bisa tinggi dengan cara ya gizinya diperbagus memang buat tulang buat pertumbuhan tulang gitu-gitu itu itu pengaruh memang katanya katanya pengaruh juga walaupun gen tetep punya ini ya punya peran ya gennya ya maksud gua tapi katanya gitu makan cimol mulu gimana moti makannya makan bro makannya lo dong ya makannya makannya tuh siapa yang disini punya kebiasaan makan indomie bung henel kasih tau lah buruknya makan indomie enggak gini indomie makan mah makan tapi kalo makan tersering banget gitu terlalu sering iya dong gitu lagu 165 bang pendek kali bang berarti ya tergantung sih 165 average you di Indonesia menurut gua 165 tuh average Indonesia ya skalanya kalo lo pindahnya ke Eropa ya lo jadi pendek gitu faktor asupan gizi cukup terpenganuhi bang bang iya harus ini saya sehari tiga kali Tatsumaki bacira tipes anjing hehehe kalo gen gendruwo hehehe kalo gen derwo gimana bang ini iblis dia titisan bang bukan masalah sering tapi emang mampunya makan indomie doang eee jadi ya mungkin ya jadi gua bukannya maksudnya tapi maksud gua tetep harus kita ganti gitu jadi makannya tuh jangan sampe indomie terus-menerus karena asupannya bro bukankah indomie tuh lebih berat di karbohidrat ya dibandingkan yang lain sedangkan mungkin kalo lo makan kewartek dengan uang yang dikeluarkan untuk makan indomie ya gak dapet apa-apa sih hahaha bener bener juga bener 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 gua salah juga ya tapi berapa uang makan lo sehari itu berarti gue ya gen derwo jatuhnya masuk ke tag adli kalo minumnya kopi makannya indomie berat berat numbu berat enggak jangan indomie kalo mie campur nasi gak bagus dong iya gak bagus dong karbo ketemu karbo tambahlah yang lain-lainnya protein dan segala macem gitu-gitu gua kadang-kadang tuh gua juga gua tau tentang hal-hal ini knowledge ini tuh ketika gua udah mulai masuk akhir masa kuliah jadi sangat disayangkan kalo sebenernya udah mulai belajar di masa SMA tapi maksud gua sayang juga kalo lo udah punya pengetahuan yang cukup ketika pada saat lagi lo tumbuh jadi lo tau gitu oh makannya tuh yang bagus tuh ini makanya sekarang gua ke anak gua gua bilang sama anak gua yang pertama nak ayah akan ajarin kamu cara hidup yang sehat gua bilang emang ayah hidupnya sehat diam nak gua tampar mulut lo gimana ya katanya ya udah aku dengerin deh ikuti Ronaldo itu 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 saran gua itu udah udah saran gue ikuti Ronaldo itu meanwhile bapak aja ngerokok ya itulah hakikatnya seorang manusia ilmu gizi itu gampang sebenernya udah diajarin dari kecil pake 4 sehat 5 sempurna iya tapi gak ada yang peduli masalahnya ya 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 Ronaldo kan punya anak di luar nikah bisa gak lo ngeliat dari sisi positifnya kenapa lo harus selalu mencari sisi negatif dalam semua hal dan isi kuat ibaratkan guru penjels tapi bodi dugong gak ada ya temen cari kosan alhasil survei ke tempat bukan yang lepon penjaga kosnya pas sampai tempat malah gak jelas ngelepon gue dong ha? temen cari kosan alhasil survei ke tempat gimana? temen lo cari kosan alhasil survei ke tempat bukan yang lepon penjaga kosnya pas sampai malah salah malah gak jelas ngelepon gue dong mungkin dia pengen ditemenin ya anak bang Dhani emang aja hidup sehat jangan omong-omong doang dong maksudnya apa nih bongeneng? bongeneng? anis besmedan maksudnya ha? maksudnya siapa? oh gue gue ya maaf getriger gue sangka lagi ngomongin anis besmedan ya tapi maksud gue memang politik jaman sekarang juga cukup lumayan menarik karena kebebasan berpendapat juga cukup lumayan dijamin ya maksud kita selama memang lo ngomongnya hmm gak gak sesuai fakta kalau selama lo memang punya argumentasi dibalik obrolan politik itu ya gak apa-apa yang penting kan jangan ngegas ya gak ikutan ah eh gak apa-apa loh kita tuh sebenernya yang muda-muda kalian yang muda-muda harus melek politik maksudnya harus harus bisa berargumentasi sehat dengan politik ya harus lah kalau enggak nanti lo diem-diem-diem-diem aja nanti yang ngomong ya orang yang ya pasti kan banyak orang yang bener kan tapi ada orang yang dongo juga nah kalau orang yang bener gak mau ngomong nanti yang ngomong yang dongo doang kan repot tapi bukan berarti kalian dongo tapi ada tapi bukan berarti kalian tapi ada gitu kan pasti kalian pernah tuh lihat komentar-komentar gue sorry ya gue tuh gue gak tau ya tapi ini gue mungkin menyuarakan keresahan gue ya kalau soal ngomong gitu jadi waktu selesainya pilpres itu ini gue tak down lah video nah abis abis selesainya pilpres terus tiba-tiba ya tiba-tiba terjadi musibah di Bandung waktu itu adalah angin tornado dan kita berdoa lah ya maksudnya wah ini inilah terus tiba-tiba di kolom komentar IG gitu ya tiktok gitu tiba-tiba kayak ya inilah balasan gue bilang come on bro enggak maksud gue no place gak sih maksud gue dimana intelektual kalian gitu lebih aman Twitch gak sih gak apa-apa kita tuh harus mulai bisa menyuarakan ya maksud gue come on bro dia mungkin gak bercandain ya mungkin dia yang nulis mungkin mempercayai hal tersebut gitu gitu tapi siapa sih yang suka kayak misalkan lo nih tiba-tiba jalan pulang ya kan terus apakah lo nih tiba-tiba aduh dapet nilai aduh nilai gua targetnya 9 cuma dapet 8,5 contoh yang baik ah lo sih kemarin sempet ngelawan orang tua maksud gue emang dia kurang belajar aja maksud gue iya maksud gue gimana ya gitu bang gue dengerin lo sambil main UFC ya oke bung Solem thank you semua bencana yang terjadi akhir-akhir ini ada aja iya bro gue bukan yang gak mau bukan yang gak mau gue aduh kak tapi gimana ya itu dijadiin komentar tuh gue tidak cukup suka ya tidak cukup suka dengan cara seperti itu sebetulnya ya iya bang kan polusi bukan gara-gara yah tuh bang kalau ada intelek gak mungkin ada pemilu ini bang selama politik digabung sama agama bisa aja isal ini bukan agamanya ini pribadinya pribadinya tapi kadang yang begitu diajak diajak diskusi gak mempan bang ditunggu mati hahaha ya jangan diajak diskusi dong ngapain masa lo mau ngajak diskusi hahaha lo tau nih dia ini eee misalkan contoh simpel simpel ya simpel simpelnya gini eee jangan deh jangan deh bahasanya terlalu sensitif apa ya misalkan dia memang orangnya tuh keras kepala untuk diajak diskusi ya lu juga dongo gue bukan nyalain dia gue nyalain orang yang ngajak diskusi hahaha makanya gue kadang-kadang kalo ngeliat diskusi politik tuh gue tuh lelah gitu di tipi-tipi yang diundang misalkan si A, si B, si C, si D, si E, si F gitu terus dia ngobrol nih atau engga di mana lah di Youtube gitu terus gue pas liat orang yang duduk disitu aja cuma ah ini sih cuma ngajak keributan gitu loh udah isinya udah jelas gak akan ada yang saling mendidik gitu maksud gue jadi pas lagi ngeliat isinya ah masalahnya kosannya lumayan jauh sedangkan lokasi dia tepat di tempat kosannya tinggal ketok itu kosan itu mah goblok banget temen lu Ritwan dia maunya apa? dia mau ditemenin tinggal ketoknya dia eh lo temen dong eh guys kalo temen kayak butuh gitu mah gas dong lo CS gak bro yaaah lo kalo CS Ritwan lo kalo CS mah gas bro yaaah masa lo tunggu-tunggu temen lo butuh men men ya kan malam perampungin Youtube malam juga Mbak Silpong sehat Mbak Silpong gimana Mbak Silpong puasanya baik guys temen-temen ada Mbak Silpong disini dikasih hi dulu karena kita jarang ya Mbak Silpong sehat ya Mbak Silpong rame bang kalo gue liatnya yang yang di tapi lumayan buat meme sama bahan ketawa bang iya sih spesial ya bang hai Mbak Silpong ntar kalo Mbak Ray dateng juga kita hi siapa lagi ya disini asem semua ya kalo yang kalo naik kereta abis main asem eh tapi lo pernah gak sih ketemu cewek abis olahraga tuh malah glowing tau gak lo pernah gak sih yang dia abis aduh aku gara banget aduh aku gak sih terus kita ngeliatnya hmm gitu ada gak sih gue sih gak ada ya maksud gue ini cuman jadi pembahasan aja gitu lo maksud gue cuman kalo gue sih gak ada gak pernah merhatiin juga gitu maksud gue tapi lo kan pasti punya ya temen-temen dulu pas di jaman SMP SMA khususnya kalo SMP mungkin gue gak tau ya tapi di SMP jaman gue dulu gak ada yang terlalu concern banget sama penampilan gak kayak sekarang SD aja udah make up gitu maksud gue kalo mungkin sekarang SMP juga udah 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 jadi gitu gitu ya kan cewek gue sih bang buh katanya ya oke oke selamat ya kalo lo punya cewek terus yang kalo abis ini bedanya scientific debate sama political debate bang ya gak bisa dibuka dong emang di twitch ya ini apa sih dia apa nih aku kan kena mau lihat doang mau lihat dulu oh oke oke si siapa nih namanya si degral degis si degral siapa? siapa? yang suka itu? yang suka ama langit ama ama bulan ya apa namanya megwire bukan megwire biji lo megwire nail the grace ya oh iya seru sih dia bilang i'm right or you wrong and or we we both right are you wrong and you're wrong akhirnya meledak apa lagi ya nail the grace iya tison tison asaflajim bro aduh aduh kenapa media share gue nyala ya sudah lah tanggung lah awas ya kena strike sekali lagi tampar nih ilang nih bukan masalah kuningnya bro ilangnya jangan ah ntar ada orang yang gak demen sama gue dia share aja lagi banyak soalnya gak tentu demen sama gue ya berlemak ditontonin loh itu kan jadi semacam ini bro semacam oh gini loh caranya lo tau gak sih cara menghilangkan siluet gitu-gitu ada apa nih Ridwan 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 tuh lagi bermasalah sama temennya yang nyari kosan bro lagian dia survei malem-malem pas 15 menit sebelum asrama gue tutup kenapa gak besok aja dia juga asrama cuman lagi nyari kosan buat Juni yaudahlah ya namanya juga temen berarti dia tuh berarti dia tuh percaya banget sama lo wan eh Ridwan coba lo bayangin diantara semua temennya dia dia ngelepon lo ya kan berarti kan lo orang yang mau disusahin lo gak gak sih kalo misalkan lo ada beberapa lo punya temen nih dia punya temen 10 tapi selalu yang ditelepon lo eh bro gue lagi gini nih bro bisa bantu gue kan nanti temenin ini terus tepon lagi bro berarti lo bisa disusahin orang-orang yang yaudah gitu gitu loh si Ridwan kebayaan berarti bener sledding pala temennya tapi tetep dibantu iya ya tutup lo oh yaudah iya iya tutup monyet emang nyusahin nih kalo gue makin simple halo telepon nih halo dan nanti gue mau daerah sini nih lo bisa bantu temenin gue gak gini 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 makan gak makan dimana makan nih boleh pesen satu apa dua dua deh yaudah 15 menit lagi gitu ya gitu ada yang cari kosan sayang bang kosan emak gue udah laku dijual Alhamdulillah kosan bukan disewain lagi dijualin sama Bung Henel luar biasa loh ya kan tapi emang bener loh bisnis kos-kosan bapak gue kenapa gak mikir bak bisnis kos-kosan apa ya mungkin kan Bung Henel punya beberapa kos-kosan ya kan tapi kalo lo punya duit banyak ya gitu salah satunya udah investasi tanah terus kos-kosan nanti kalo misalkan emang ya kan bagus pasif income tapi paling lo butuh apa ya paling lo butuh orang yang ngerti tentang segala hal yang berhubungan dengan teknikal rumah gitu ya keran ya apa segala macem tetek bengek gitu ya lo tau lah lo lo punya orang-orangnya yang bisa dipercaya dan bisa sama-sama ini security jangan bikin kos-kosan dicampur bikin kos-kosan tuh pakein CCTV tersembunyi agar kalo ada kejahatan kita bisa lihat sebenernya itu poinnya poinnya itu ya nah ngomongin tentang bokap gue tuh bisnisin kontrakan tuh sekarang enak loh modalnya gede sih kalo modalnya sejuta lima ratus gue ngikut ya bang dosanya double kah waduh Allah monkey dereja kawin ya halo Dajidat kapan produk PS6 keluarnya sekarang tuh berapa 2024 feeling gue di 2027 ya udah dihitungin aja ya 2027 2027 nanti keluar PS6 ya tapi kos campur paling laku bang kenapa emang karena ceweknya jadi gue gak tau ya tapi anggaplah gue berandai-andai mungkin kak mungkin kak bahwa itu adalah cara menggaet jadi yang cewek ngekos cowok-cowoknya jadi juga mau ngekos disitu soalnya takutnya bahayanya kalo digabung kayak gitu kan ngerti gak sih lo iya gak sih bahaya kan kalo sampe kenapa-napa ya kan maksud gue kalo ternyata disana ada tindakan-tindakan yang tidak benar gitu misalkan main petasan tapi malam-malam jam 2 pagi gitu loh tiba-tiba mereka main musik drum satu set lengkap jam setengah 3 gitu loh lebih bebas jam malamnya cewek lebih ketat biasanya tanggung jawab ke akhiratnya bahaya tergantung bang di gue digabung tapi aman-aman aja Rifan Akbar berarti lo kosnya gabung ada yang cakep gak disitu tapi iya ya cowok tuh mikir gitu sih maksud gue kalo udah dikos-kosan caput ada yang cakep gak disini gitu tergantung kos-kosannya gak sih kalo cewek cakep kos-kosannya harusnya mahal ya iya gak sih kos campur lebih rame dari kos gak campur jadi maling takut dateng coba deh abang kesana jadi apa jadi maling makan indomie jam 2 malam meresahkan bahaya ntar banyak banyak bayi seketika iya kan takutnya nah kalo gue kan baik polos dan islami bang jadi kayak gagah mikir gitu walaupun sekali dua kali ada yang cakep bang tapi berarti kepikiran gak apa-apa ya namanya cowok gak apa-apa lah namanya sekarang jam 3 banyak yang main drum bang tapi lagunya sahur-sahur disini udah gak ada bung Henel biasanya jam 3 anak-anak pada lewat sekarang udah gak ada disini mungkin nanti kalo udah liburan sekolah kali ya baru mulai kali ya ya apa game PS6 akan bagus lebih bagus PS5 kah abang dari jidat gimana ini pertanyaan apa loh PS6 nya belum rilis dia nanya apakah lebih bagus dari game PS5 ya main nikit deh dong oh karena kalaupun lo mau ngekos gitu ya kalaupun lo mau ngekos ngekos itu diseleksi tapi kos suami istri jadi campur kan bang iya kan gue juga dulu di binus tuh ada kok di sebelah satu lantai sama kita yang ngekos itu suami istri ngekos disitu dia dia juga ya harus campur dong masa kosnya dua suaminya di kiri istri di kanan dongok itu ya bang menurut abang nih kira-kira PS6 bakalan jadi seri PS terakhir gak? belum tahu gak bisa dibaca tuh jujur aja gak bisa kebaca GTA 6 diundur ya bang rumornya belum tahu juga gue gue aja gak tahunya loh Andre yang sekarang update sama dunia game ya gue tuh lagi kemarin sebelum ngobrol sama Sony aja kan dia bilang dan HP lo masih pecah masih gue bilang terus kenapa gak dibetulin gitu gue juga bilang gak ada urusan banyak lagi pula kebanyakan juga yang WhatsApp petagihan kan gue males tuh baca nih ya kan? tapi menjadi detox sama media sosial sih sebenernya lo perlu sekali sekali untuk untuk TikTok pokoknya yang paling kerasa gue udah pernah cerita belum sama lo nih adalah kemarin pas pecah terus gue main TikTok karena gue pengen liat debat Capres karena kan gue pengen liat-liat ah di Capres ngomong apa aja siang dibahas di Capres gitu pasti kan kata bini gue buka aja TikTok di TikTok lebih cepet tuh update-nya dan segala macam dan it's true thanks boys lebih cepet pas gue liat oh iya ya gue cek 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 pas gue liat udah satu setengah jam bro scrolling scrolling video 60 detik gak sadar gue satu setengah jam gue bilang oh ini bahaya banget ya kalau kayak gini gue lanjutin lagi nah tadi ada sawirnya dari Ritwan lagian dia mana-mana si Ritwan ngeselinnya juga gue udah ngajak survei dari seminggu lalu dan dia bilang oke eh hari H malah gak jelas enggak Ritwan lu udah ngomong belum nih sama temen lu kayak gini lu ngomong lah eh Biji lu kenapa juga dadakan gue kadang-kadang gitu kan kalau temen yang agak gini kan bro nanti gue ini eh Biji kan dadakan co gimana dong ya gak bisa dong kalau dadakan gitu bilang Ritwan sama dia kalau bilang biar tau temen lu semenjak HP saya rusak dan pakai HP bekas J Prime saya jadi gak pernah pegang HP iya gue juga jadi jarang banget pegang HP gue pakai HP-HP bini gua yang isinya gak ada YouTube cuma ada TikTok akhirnya gue download VPN eh apa namanya Netflix nah bang kenapa Nintendo masih bisa bertahan sampai sekarang dengan kekolotannya sedangkan Sony malah PKK masal udah sadarkah katanya ya Nintendo bisa ya Nintendo kuat cuy kulturnya dan dia stay disitu gue juga dia tuh main di era di main di ada beberapa faktor pastinya faktornya adalah ya faktornya banyak tapi game itu hanya jadi salah satu penunjang yaitu game-game yang kayak begini mainnya gitu ya maksud gue itu jadi penunjang tapi bagaimana dia nge represent Nintendo Switch gitu loh Nintendo iya ya switchnya gitu ya jadi faktor-faktor itu digabung jadi satu yang akhirnya membuat Nintendo secara whole itu bisa dibilang di era pada saat itu dia rilis 2017 hingga sampai ke tahun lalu atau 2022 ya itu stong terus akhirnya dia menambah kan yang paling penting ini ada satu kalau lo mau tau jadi ada statistiknya aduh gue malas sebenernya dia ngebahas serius banget jadi statistiknya itu kalau lo perhatikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir penambahan pemain game mobile game PC dan game konsol yang paling rendah adalah game konsol itu dan itu adalah hal yang bisa dibilang berarti regenerasi ataupun pertambahan itu berubah yang paling jelek itu adalah game konsol nah kalau lo lihat dari statistik itu maka persentase untuk penambahan yang mungkin paling banyak adalah berada di Nintendo mungkin karena mungkin yang main di di konsol PS atau di ya konsol Xbox itu bukan bertambah tapi berkurang jadi Nintendo berhasil untuk membuka ruang baru untuk casual gamer atau mereka yang selama ini tidak memegang konsol untuk masuk dan menjadi dan mungkin gue gak punya data pastinya tapi gue rasa banyak sekali orang yang masuk ke Nintendo Switch dibandingkan masuk ke Playstation maupun Xbox sebagai konsol terbaru mereka misalkan cewek-cewek lah kita hitung gitu ya mereka akhirnya lebih memilih Nintendo Switch jadi statistik-statistik itu penting juga yang akhirnya membuat dimana pasarnya Nintendo itu bertambah padahal kan kalau dilihat dari statistiknya pertumbuhannya itu cukup rendah ya ah capek oke nah terus apakah boleh nanya gak nih dari channel EGA apakah game PS6 grafiknya lebih bagus dari PS5 kuatres gambar apakah belum ada PS6 dong EGA EGA buka puasa dulu yuk jadi bahasa refs lu bener-bener bang bang maaf off topic gue baru beli Nintendo game santai untuk Nintendo Switch apa ya by the way udah punya Animal Crossing game santai game santai semua game Nintendo santai bro gue takut bisa saja salah tapi semua game lu mainin Mario Odyssey bagus beneran jangan Mario Odyssey Mario Odyssey tuh enak banget Mario Odyssey tuh oke menurutku kalau lu belum main Pokemon boleh kalau lu suka tipe gameplaynya ya Mario Odyssey lah abang jadinya juga PS6 pertama kali keluar berapa gak tahu EGA si EGA EGA kamu kenapa cerita-cerita lah Bung EGA ya kalau emang lagi kurang kalau kurang takutnya lagi kurang feed ya coba gue liat nih dari guard studio aku uninstall tiktok gara-gara gak produktif bisa ngabisin waktu scroll sampai 4 jam sehari tuh gue lagi scroll ini ya scroll 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 Anis Ganjar Prabowo Anis Ganjar Prabowo Maria Vania karena aneh maksud gue pindah kan udah ngabisin sejam nih scroll Prabowo Anis Ganjar Prabowo Anis Ganjar Prabowo Anis Ganjar Maria Vania terus abis itu scroll lagi sejam kan Maria Vania ya kan Rachel Rachel terus abis itu Celine ya kan siapa lagi pet 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 gitu jadi gitu loh maksud gue aneh ya cukup lah satu jam buat nonton tante eh lu kok hafal sih? enggak itu kan kemarin aja ya jadi emang harus kita harus agak hati-hati dikit guys kayaknya di first party Nintendo sesemua genre ada jadi tidak mudah bosen semua genre ada betul-betul gue setuju semua genre ada yang fighting ada yang ini ada gitu tapi ya yang buat kalian yang main Nintendo gue harapin ya ganti lah ini ya stick kanan kiri Joycon kalian tuh ganti sama yang enak ya karena gak enak kok Joycon aslinya jujur aja ya jadi biar lo dapat experience yang enak ganti ya aku uninstall tiktok karena waktu nonton video sejarah bumi banyak komen yang bilang umur bumi baru 2000 tahun enggak apa-apa terserah dia mau kembaliannya goceng juga boleh umurnya soalnya tiktok di Cina itu isinya konten edukatif bang di kita belum ya nantilah kalau siapa kek yang jadi ini jadi ada yang mau mengubah bang dikala konsol game penjualannya menurun kenapa harga PS5 masih mahal ya apa karena mahal tersebut teknologinya sih pasti kan lihat juga kan maksudnya research and developmentnya kan juga tidak murah gitu-gitulah pasti kan ngaruh tapi emang lompatnya lumayan ya waktu dari PlayStation 4 ke PS5 tuh cukup lumayan setelah beli Joycon terparti Joycon aslinya jadi gak enak bang yang true bener Kang Dany menurut NT ke depan orang-orang bisa gak beli game triple A karena katanya 70 dolar masih terlalu murah untuk harganya kayaknya nantinya tergantung kalau menurut gua pemikiran itu hanya akan ada di Indonesia pemikiran jadi gini pemikiran terhadap dunia terhadap harga game itu kalau di kita itu beda strukturnya tuh pertama masuk mahal dulu baru worth it apa enggak gitu kalau di luar negeri worth it apa enggak mereka bukan dibilang murah tapi beda aja gitu karena kurs mata uangnya gitu yang tetep balik lagi bahwa harga 70 dolar gua sendiri mengamini bahwa itu masih bisa dibilang cukup murah menurut gua 85 ya tapi gua juga gak mau beli kalau 85 sekarang aja Rise of Ronin 1 juta gua mikir-mikir bro wah 1 juta ya ah masih ada game yang lain kok nanti aja gitu akhirnya gua masuk fase dimana ya kayak gitu karena 1 juta gitu ya kan ya karena berikan kurs ya bang kalau ditawarin Pak Bowo jadi menteri mau jadi menteri apa bang? gua ya menteri apa ya menteri ada berapa sih? menteri yang bisa ngasihin duitnya bang bang punya riwat asam urat nggak? ada pas muda lebih sedikit sedikit banget lebih ada-ada tapi ada ada tuh asam urat tuh makanya gua nggak bisa makan sayur-sayuran berlebihan emang nggak demen aja dan sekarang lagi merintis di channel youtube aku konten aku game-game anime jepang bagaimana supaya viewnya taek tolong dong di jawab pertanyaan aku bang ngedani jidat aduh kalau itu masing-masing punya ciri khas ya kayaknya gua juga tidak cukup layak untuk menjawab pertanyaan itu ya coba ATM aja atau mati tiru modifikasi orang-orang yang kalian suka yang works ya yang works kayak misalkan siapa bang winda terus halimawan bang acit The Joomers Bung Tara coba lihat deh pasti ada garis tertentu dari mereka yang oh mereka tuh punya ciri khas seperti ini oh mereka tuh punya yang membedakan kalau lo nonton satu channel lo kan pasti bisa ngeliat kan kenapa gua mau nonton channel ini misalnya lo nonton Tara wah karena hidungnya bang eh susah kalau itu ditiru susah siapa yang mau niru hidungnya Tara juga hehehe 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 PS4 Fat dijual berapa ya sekarang bang? kayaknya gak terlalu mahal ya kecuali bisa dibajak ya eh dan kalau bisa dibajak PS4 mahal loh co maksudnya lebih mahal dari normal semua juga gitu ya PS4 Nintendo Switch gitu ya kalau bang Jidat yang bisa ditiru adalah jiwa mesumnya gua tuh gak mesum gua hanya mempresentasikan keadaan normal kalian ya ada orang yang mesumnya gak ketahan akhirnya meluap luap keluar ada yang ditahan di dalam hati ya gua hanya mempresentasikan tersebut ya percuma api naik tapi dolar kuning buat hidup karena itulah ada disediakan fitur jual item game kayak item Dota dan CSGO lumayan duitnya buat beli game juga iya 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 banyak juga tuh yang ngelakuin kayak gitu itu kalau dapet tapi bukannya lu kalau mau jual itemnya karena lu juga gua kan bingung ya karena lu jual item Dota tapi kan lu juga harus ngeluarin duit juga kan di dalam Dota untuk ngegacanya dulu dong pati enggak gak sih iya gak sih baru lu bisa ikutan ya kan enggak ya oke gua karena gak jualan item Dota tapi kayak denis denis itu jualan ya kenapa ya Allah Arya pertanyaannya kenapa Aldo TLM benci Tara Arts enggak gua rasa enggak enggak ada gua enggak tahu ya tapi gua rasa mereka berdua enggak ada enggak ada jangan jangan membangun sesuatu yang tidak pernah ada kalau mereka ada sedikit ketidakpahaman atau kesalahpahaman udah tapi Aldo benci Tara Tara benci Aldo enggak ada enggak ada gua yang benci mereka berdua kasih ke gue guys jeleknya gue yang temen tentu gitu bro gue aja gue gue salahin gue guys ya apa bener bang Dhani benci Repsu bener gue semua salahin ke gue guys ya lalu setelah itu itu dilupain ya bang oke makasih pilihan penggiring opini enggak ada mereka berdua enggak baik-baik semua kok gua rasa kayak kita di dalam lingkungan media maupun kayak gue Aci Tara Gema Aldo Dito Rizky Yuda Player 2 Si Sydney sama si siapa namanya tuh satu lagi ya Allah maaf Arul gitu terus siapa lagi yang ada yang biasanya gua panggil enggak ada satu sama lain mereka semua fine-fine satu sama lain satu sama lain semua fine-fine ada Andre, Billy gitu ya Pram gimana? kalau Pram ya masalah bisa enggak? Kongking enggak usah dibawa-bawa ya kalau menurut gue salahin Pram sih apa bener bang Dhani benci Bonbon enggak enggak benci enggak benci itu kan tanggung jawab emang kesel aja kalau benci enggak benci benci enggak kesel gitu karena itu kan tanggung jawab ya jadi enggak bisa enggak bisa komentar banyak bro ya terus yang lu enggak suka siapa bang? untuk saat ini ya Andre 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 kamu ademen sama Andre Dwi Ki juga enggak 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 temen gue Andre Andre Dwi Ki benci banget sama Bon buktinya hape rusak dibiarin tapi semuanya baik-baik lah jadi gue harapin kalian itu tuh ya jangan jangan pernah berpikiran kayak misalkan contoh kayak Aldo sama Tara gitu ya misalkan terus siapa lagi misalkan gue sama Rizky gitu ya kalau gue sama Pram gak apa-apa enggak enggak gue sama Pram juga ya kesel sih pasti tapi enggak ada enggak ada kita kalau ketemu gitu semua juga fine-fine aja gitu baik-baik aja dulu gue inget Aldo ketemu Tara jadi there is no 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 kalau ada sedikit-sedikit hal yang gitu ya maksud gue ya maksud gue come on kalau ada sedikit yang enggak pas atau apa it's human being bro tapi secara corenya enggak lah baik-baik semua kok fine mana aja gue seneng lah gue dikelilingin sama orang-orang yang 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 kalau ada pokoknya biasanya segala sesuatu itu lewat waktu nanti semua akan lewat kok karena kan kita semua juga ada pada gede-gede gitu kita enggak bocah bocah lebih baik malah sebenernya kalau dibikin-pikir iya bocah ngambeknya lebih cepet maksudnya cepet selesainya kalau yang yang gede tuh ngambeknya lebih lama ya orang yang paling bangdani sayang pasti julpikar karena julpikar tuh gimana ya manis bro orangnya sweet 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 ya bangdani sangat cinta pram sampai koleksinya aja dititipin ke dia udah titip gudi gue aja dan taruh sebentar nanti kalau udah dibongkar beres ntar balikin lagi enggak balik aduh ya 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 gak apa-apa belajar lah ya gak baik nyimpen dendam bang keluarin aja dulu ada sekarang sih udah enggak pasti pernah lo jujur lah maksud gue kita kan orang ya lo pasti kesel kalau kesel sama orang pasti lo punya perasaan gitu tapi orang pelan-pelan kan pasti lo mencoba membuang itu perasaan-perasaan negatif itu lo buang gitu loh aku lo bilang bang berarti lo masih ada gitu oh masih enggak enggak ada lah ya udah lupa lah bang masih nonton bola enggak jujur aja udah enggak ya banyak banget lah yang yang good 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 ya mungkin ini umur ya gue gak tau apakah Bung Henel juga ngalami nama gue gitu ya tapi maksud gue yang kita sukai pada saat muda dulu banyak yang pelan-pelan kita tinggalin termasuk salah satunya main game gue udah mulai banyak meninggalkan dunia game tuh udah banyak banget guys gue lebih kayak refleksi diri ya kan lebih kayak meditasi yoga gitu-gitu sekarang kalau istri bang kenapa kalau istri gue juga udah mulai males main game kalau istri terus main game gak pernah bosen dong berarti punya mantan banyak udah lo tinggalin bang udah udah gue tinggalin kan sekarang cuma satu umur 50 belum tua-tua banget bang santai iya tapi rasa ininya loh lo pernah gak sih kayak lo umur 25 atau enggak 23 terus lo bilang ini mah beban umur 33 beban umur 33 gak sih gitu dimana ketika lo ngeliat temen-temen lo yang seumuran kayak guys party guys gitu terus lo yang kayak ya kan rani doang ya mantan yang spek game-nya jadi kayak gue udah ninggalin baca komik sama anime bang kalau oh iya 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 tuh maksud gue berarti memang ada kan berarti maksudnya ada certain things yang dulu kita suka tuh gue salah satunya tuh bola game gak meninggalkan seluruh tapi udah jauh banget komik juga masih tapi gue rasa kalau komik versinya masih jadul nih ya Bung Henel ya maksudnya ya tapi tapi bacanya gue baca kan sekarang kan digital tapi berarti lo bacakan dong bang nah tapi kalau misalkan mesti beli ke ini juga apa namanya bukunya lagi maksudnya komiknya lagi yang bentuknya hard fisik itu mungkin enggak karena mungkin gak ada gue gak kepikiran untuk kayak kalau dulu kan kayak hunting jalan ke Gramedia untuk nyari-nyari atau enggak ke toko-toko apakah sih yang yang jualan majalah di pinggir jalan atau enggak di mana gitu di mall-mall itu biasanya gue samperin gue liatin ada yang menarik apa enggak dan so on and so on and so on gitu ya tapi sekarang tuh jadi enggak gitu kalau dengan cara seperti itu mungkin gue tidak 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 gue udah meninggalkan komik saya juga udah mulai gak nonton anime sama kurangin main game anime cuma nonton Boruto sih wah pantesan dia udah mulai ninggalin ini parah ya Boruto yang ditonton ngerusak ya kejiwaan gak sih itu kejiwaan gak sih itu ya bang channel utama yang ini apa Repsul aslinya Repsul terus sekarang ini tuh cuma jadi tempat ngobrol santai gitu biasanya dan segala macem kalau dibilang ini channel utama enggak enggak juga sih ya Boruto mungkin enggak usah mungkin Dereza belum tentu sampai enggak semua orang loh tapi kita coba ya jujur nih jujur ya jujur ya siapa yang suka sama Boruto gak apa-apa maksud gue berani untuk tampil beda siapa sebenernya kalian yang setelah gitu kan enggak nih gue apa namanya suka ternyata sama Boruto gitu bukan saya enggak vote apa enggak dulu deh kan enggak dulu enggak enggak dulu deh sopan banget ya sopan loh skip pernah nyoba baca aku suka pas bagian oke tidak bang hunting comic fisik sekarang lagi mulai berasa seneng apalagi di Gramedia di kota gua enggak ada Gramedia coy oh Bung Akmal tuh enggak ada sama sekali wow seburuk itu ya gue waktu itu cuma baca berapa chapter di awal off banget baca di komiknya kan terus gua enggak apa sih nih terus gua coba lanjutin enggak jelas coba masih di nerf gini Naruto sama anjing aneh banget nih ya burutnya sih gua sih jujur awalnya kurang suka tapi sekarang tetep enggak tapi terakhir ada yang bilang suka besoknya dicuekin orang tua bang enggak gitu kan bukan berarti bapaknya juga baca buruto Naruto dong halo nak apa sayang oh iya makasih ya wow dikasih makanan terima kasih apa ini lontong kamu udah makan udah tuh tuh liat tuh tingginya nih guys liat nih tinggi anak gue nih ya ini bener tuh sedikit lagi guys iya 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 kan bapaknya bangsat bapaknya pendek eh yang ngomong yang ngomong udah SD tapi kan belum belum eh SMP kan belum belum SMP pernah tahu toko game kenop di play ada tahu tahu Bung Arya itu yang dulu punya VGC kan si aduh maaf gue itu dedengkot retro juga itu dulu dia iya yang punya game itu dedengkot dedengkot juga itu gokil loh belum SMP segitu itu kalau SMA tingginya lebih dari tiang listrik enggak ya enggak tahu ya lu udah 50 tahun bang tampar nih ya yang gini hmm rasa yang gak biasa ya ya bang kalau cewek sering nge-like story IG kita dan kadang-kadang ngomongin itu lampu hijau atau dianya kepencet doang dia cakep apa jelek kalau tergantung sih bro kalau muka lo 4 dia 9 itu kepencet kalau muka dia 7 lo mukanya 9 itu dia suka hehehe 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 waridap waridip waridup thanks boys nah bang baca manga digital yang resmi di Suecia manga ya tapi bukan manual kan manga doang ya coba coba cek gue sebenernya pengen loh yang bisa subscription gitu waridap waridip waridup thanks boys udah dari tahun 70an deh bang kalau sequel anime karakter lama di nerf bang ya tapi kan jadi off banget bung enel udah tau Naruto kita kan Naruto tuh karakter yang di kita yang bikin sih orang tapi kita didik jadi OP terus di nerf di Boruto come on bro ya off lah pencintanya sama aja kayak misalkan Bapak Presiden Jokowi nih kan selama 10 tahun ya oke nih tadi apa nama manganya Sue Sueis nama susah banget nama susah banget tuh Sueisa manga oh manga plus jatuhnya ya oke ya manga plus tapi kalo ini iya 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 gue punya juga nih ini ini gue juga gue juga pake tapi kalo manhua manhua atau manhua atau manhawa itu lah pokoknya itu gak bi gak ada disini kadang-kadang gue suka baca manhua juga soalnya soalnya manhua tuh suka lebay gitu tapi gue suka lebaynya gitu padahal di anime lain karakter lama jadi OP kayak di Mazinger terus GT Robo MC lamanya jadi Legend dan OP nerfing itu wajar tapi gak tapi gak kayak gitu loh logiknya gini karakter OP bisa ngalahin veteran perang tapi kalah sama bocil itu apa anda sabar 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 manhua ditongot bang oh shit namanya dan Tunggat maksudnya oh Tunggat ya maksudnya Tunggat yang nulis salah gue salahin yang nulis tadi tuh siapa tadi salah ya itu salah salah tulis salah salah ya salah yang nulis itu kenapa emang? jangan dibuka uh oke gue harus download dan oh ini gak ada di playstore udah gak bener pasti jangan jangan di download ya guys ya Mbak Silpong Mbak Silpong Mbak Silpong gak usah Mbak Silpong Mbak Silpong bacanya watpat aja watpat watpat aja ya pernah baca manua dice gak bang? dice gak gak belum gue bacanya itu manua aduh ya ya nanti kita perlu juga tuh nanti di Repstore kita akan bahas satu 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 jam bersama orang paling maniak sama komik buh seru juga ya ada gak ya? ya yang dia tuh lebih memilih bahkan memilih komik daripada pacaran gitu yang uh yang creepy deh jarang mandi gitu misalkan yang yang uh malah ada begini yang after the end bagus bang gak lanjut-lanjut mas bro gak lanjut-lanjut kemana sih itu mas bro si itu itu iya ada ya bener-bener Ridwan bener martial art yang plotnya itu-itu doang bener-bener pokoknya dia isekai aja terus tiba-tiba dia dia isekai OP gitu tiba-tiba OP nya cepet gitu kenop tuh VGI bang si Patra Kelly ya iya betul-betul betul-betul kenop betul bukan VGC ya VGI ya betul-betul video game Indonesia udah dengkot itu nih coba lihat nih Academy Undercover Professor jadi dia tuh dia tuh tiba-tiba entah kenapa ke Isekai kan terus dia itu menjadi salah satu pemimpin batalion terus akhirnya perang vaksinya sudah selesai jadi setelah itu tuh setelah udah selesai perang vaksinya itu dia kan kayak pengen hidup jadi orang normal lah gitu intinya gitu ya akhirnya dia terjebak dan harus menyamar jadi Profesor nah dia mikir yaudah gue jadi Profesor selama 2 tahun tapi tidak selesai sampai di plot twist itu ternyata premisnya gini ternyata Profesor tersebut adalah pihak yang akan ya kan Profesornya mati nih jadi gini 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 dia kenapa bisa menyamar jadi Profesor karena akhirnya dia mengambil identitas orang yang mati gitu nah ternyata identitas orang yang mati tersebut ternyata dia adalah orang yang menyamar dia menyamar sebagai dia Profesor juga tapi dia tuh adalah bagian dari kayak apa sih itu namanya itu pemberontak juga gitu wah pokoknya aneh lah gitu nah menurut gue cukup unik gitu ininya gitu tapi gue belum sampai chapter terakhir masih ongoing masih baca gue masih baru sampai chapter berapa jadi dia jadi identitas yang dia ambil juga orang yang mata-mata gitu jadi kita nggak tahu ya sebenarnya itu kubu mana malam ayah sayang by the way Dragon Ball live action terbaik bang lu sadar nggak sih video-video mengubah pemikiran kita yang ada di Indonesia tentang ibu tiri gua nggak mikir kesana ya unsh unsh nggak usah juga masih flashback bang oh flashback ini flashbacknya kemana dia dia menceritakan nggak usah nanti gue baca jangan di spill itu satu ya terus terus gue cari dulu nih jangan yang jangan yang normal-normal kayak nano machine terus kayak apa namanya One Punch Man jangan-jangan kita cari yang agak cukup lumayan menurut gue menarik gitu ya mana ya oh boundless necromancer boundless necromancer juga bagus dia ceritanya itu ternyata gue lupa lagi ceritanya udah sampai berakhir ceritanya itu ah lupa lah yang gue sekarang lagi baca itu adalah I copy talent tapi biasa aja sih untuk I copy talent jadi di tengah jalan gue agak cukup lumayan berhenti sih terus apalagi ya itu iya kayaknya ya sejauh ini kemarin baca gue baca ulang medical return terus ya itu itu sepaling banyak di HP gue yang pecah tuh sayangnya gak ada nah kenapa gue lagi nyari-nyari komik jadinya Revenge of the Iron Blood Sword Hound ini juga bang nah iya juga tuh iya iya gue baca tuh di komik di HP gue yang lama tuh Revenge of the Iron Blood Sword kalau gak usah judulnya the beginning after the end kalau kata di reddit mau lanjut di spring bang ya Allah dia tuh udah di ujung bro si siapa namanya itu tuh yang yang itu cewe matikan yang yang tua tuh terus dia tiba-tiba pasukan dari yang Sonono yang Dono udah dateng sama kapal-kapalnya terus di berdiri pinggir gitu anjok gemes aja gemes sumpah gemes banget dong Heavenly Demon kayak normal life Bang Coba nanti aku cari ya Bang mau nanya Eneba itu aman gak ya Keygennya Jadi gini Anak gue juga Mempromosikan itu juga ya Eneba itu Jadi gue juga cari-cari tau Buat temen yang mungkin Udah tau Pasti udah pernah dengerin ya kan Jadi Eneba itu adalah Salah saat Dia itu aplikasi Yang Mewadahi Para penjual-penjual Retailer Untuk Keygen Nah Dari mana mereka dapet Keygennya Mereka biasanya dapet dari developer Atau gak dari penjualan bundling Yang biasanya itu dalam jumlah yang banyak Dan dari diskon dan segala macem Akhirnya baru dijual disitu Dan biasanya Aplikasi-aplikasi kayak begitu Biasanya Bukan aplikasinya yang nakal Yang nakal yang jualnya Nah Eneba itu Mencoba memelisir Hal itu Tapi bukan berarti Tanpa cacat menurut gue Salah satu hal yang paling Biasanya terdengar adalah Lambatnya customer service Dari Eneba tersebut Maksudnya kalau ada kasus Lebih lama aja Untuk pengembalian uangnya Tapi kembali Tapi lebih lama aja Misalkan tiba-tiba Lo dikasih Keygen nih Terus Keygennya gak berfungsi Wah kenapa nih Oh kalau gini refund aja deh Refund? Tapi kan maunya Lo refund abis itu Proses waktunya cepet Tapi ini jadi agak lebih lambat aja Itu salah satu Marketplace berarti ya Soalnya lihat Spiderman 2 Region Jepan bang 116 ribuan Lah region Jepang bro Tapi bukannya Berarti lo harus punya Steam Jepang Mudah gak sih? Gue gak Tapi paling ngeselin itu Kalau manhua atau manhua Yang lo suka drop Tiba-tiba 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 hilang aja gitu Gak ada Aduh gue dulu tuh Ada satu tempat yang Apa tuh Yang dia tuh pokoknya Bukan itu sih Jadi gue tuh buat itu Baca suka banget Sama salah satu manhua Kalau gak salah Bukan kan Yang Korea ya Pokoknya yang Korea Dia itu Naiknya dengan cara Makan Pokoknya Itulah Pokoknya dengan cara makan Itu bagus banget Tiba-tiba Aplikasi itu Kacau bro Aplikasinya kacau Abis itu Abis Aplikasinya kacau Terus Entah gimana Untuk dibuka lagi Gak bisa gitu Wah Gue kesel Kesel tuh Leveling up by only eating Gue lupa judulnya Judulnya lupa Tapi itu bagus Gue suka banget tuh Gue suka loh Konsepnya karena ya Karena agak cukup lumayan fresh Gitu Gitu Dengan dia Dan ternyata Dia menapaki jalan Martial art God of it Gila kan Lebay kan Maksud gue Gitu God of it loh guys Dengan makan nih Bang pintu kamar mandi gue Jatuh gimana nih Bangunin Kasian loh Ntar Dia Ya kan Nggak tuh nih Bangunin bro Kok bisa ya Thanks boys Ya Allah Catch of Eden Yang terakhirnya itu Endingnya sedih kan Kalau nggak salah bunga enel Baca terakhir 10 tahun yang lalu Kembali lihat di desa wir ya The greatest estate developer Lo harus baca bang Nggak pernah berhenti ketawa gue Itu yang Yang itu beluhan Dia isekai ke Bertahun Jadi dia tuh Dulu kerja di Keuangan Tapi dia tuh Sebagai pekerja yang gitu Dan segala macam Terus habis itu Akhirnya dia kembali ke masa lalu Gitu Oh bukan Atau dia ngedapet Oh ada beberapa Soalnya kayak gitu The great estate The great estate tuh Yang dia kalau ngelakuin sesuatu Akhirnya dapet koin gitu Apa-apa gitu ya Bukan ya Coba-coba Kadang-kadang Lo nyari di satu aplikasi Nggak ketemu gitu Yang paling lengkap sih itu ya Kayaknya ya Si Yang depannya T Bang Bang kalau kata bapak-bapak gue Yang kemarin malam kerja bakti Buat Bikin gak pura masjid Katanya denger suara Miske bang Kurang lebih wujudnya Sama kayak yang di belakang lu Oh gitu Rizky Fari Iya 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 Udah mudahan Hidup lo tenang ya Gue caranya di google nih The great estate developer Coba gambar Oh enggak Enggak pernah baca gue nih Ini gue enggak pernah baca nih The great estate developer Belum pernah baca nih gue Dan banyak banget Kayaknya sekarang Komik-komik yang memang Adaptasi dari novel ya Jadi novel Yang mereka Ya inilah bagian kreatif kita ya Maksud gue ketika akhirnya Lo punya satu tempat Bikin novel Dan novelnya itu Akhirnya dibikin sama Dibikin komiknya Dan akhirnya melejit Dan akhirnya dibikin film Kan gitu kan Apa yang terjadi di korean Begitu kan Kan gue mau makan Nasinya abis Makan lauknya aja Gak apa-apa Boleh Lauknya aja Ini buat temen-temen ya Jangan lupa gue tadi Lihat di general chat itu Bung Jalal Ngebuat game yang Dua minggu Ngebuat game Udah hasil dari game-game Silahkan tuh yang Kalau tadi belum Sempet Lihat di general chat Dikirim Ayah gak puasa Kok makan Udah lah Puasa melulu Maksud tiap hari Puasa Ayo guys Siapa yang Siapa yang puas Gak enak ya Itu soal ibadah Mau urusan masing-masing Jadi makannya kadang-kadang Kita tuh jangan nanya sama orang loh Misalkan contoh Eh bro Puasa lo udah bolong belum Gak usah ditanya Pasti bolong dia Kalau lo nanya sama orang Bro puasa lo udah bolong berapa Kemungkinan besar lo tau Bahwa orang ini tuh Berarti bolong Gitu Andre puasanya bolong terus bang Iya lah Gak Gimana gak bolong Kalau ada Dewiki langsung nih Digas nih Wah makasih bang Dipromoin Makasih juga Bung lol Tuh tuh Silahkan Download Kalian bisa Donasi Ya Donasi juga Atau gak kalian bisa Download gratis Tapi Donasi lah guys Tadi soalnya gue Sempet download Tapi gak sempet donasi Gantiin lah Gantiin gue Kenapa gitu ya Sudah 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 Gue mau Ini nih Gue mau Pin 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 Ya Teman-teman Kalau punya Game Atau apa Silahkan Anak-anak kan Disini anak gamer semua Masuk Nanti Itu di PC ya Bung Jalal ya Kalau di PC Boleh dicoba nih Kalau di PC Coba lihat Ini Ini game Oh Jangan Sekalian gini Ini mumpung Ada teman-teman semua juga Yang kemarin ini Kita kan Gue juga harusnya Sebenernya ada rapat ya Sama Anak-anak Dicariti Yang kemarin Udah lah Rapat Live aja lah Gak ada yang kita umpet-umpetin juga Ya gak Atau duit juga bukan duit kita Ya gak Jadi kemarin itu Total yang Kita dapatkan Nanti mungkin bisa dijelaskan Itu alhamdulillah Setelah lepas Dari Live streaming Ternyata masih ada yang donasi Masih ada yang donasi juga Jadi Alhamdulillah Sepertinya lebih dari 8 juta Alhamdulillah Tapi angka pastinya Nanti Di Di Harus Harus dipastikan ya Alhamdulillah Kayaknya 8 juta Terus Nah Menurut kalian PS5 Dapet tuh bang Udah udah pesen Nah Menurut kalian Ini kasih sekarang Apa tahun depan Kalian kampanye Kan kita Kita ada Bang Kalau lo dikasih 1 juta Seneng gak 2 Tapi temen lo juga dikasih Tapi 2 juta Seneng lo masih sama gak Kayak yang pertama Masih Masih sama 2 juta mah rejeki dia 1 juta rejeki gue bro Iya kan Misalnya temen Iya dong Logiknya gitu kan Temen gue dikasih 2 juta Gue dikasih juta Terus temen gue dikasih 2 juta Gak apa-apa Daripada gak dikasih sama sekali Apa urusannya 2 juta dia Sampai 1 juta gue Nunggu gue Jadi Sisanya buat giveaway Jangan dong Masa buat giveaway Ada gak dari kalian Kan sebenernya target kita Di 4 juta ya Ya Di target kita 4 juta gitu Nah kalau misalkan Di target 4 juta itu Kan sebenernya Kuotanya udah terpenuhi ya Gitu Nah Abis itu Yang ini Lebihnya Nah ini nih Yang kita belum rapatkan Apakah semua ditumpahkan Ke satu tempat itu Nah minta temen deh Minta sama kalian nih Gue minta pendapat juga ya Atau Kita Cari tempat lain lagi Untuk di Ini kan gitu Kayak gitu lah Coba-coba Gue minta pendapat dari temen Temen-temen semua Lo bisa minta 500 ke temen lo Soalnya kan dia Dapet gara-gara lo Gimana Cari tempat lagi aja Duitnya dibagiin Iya 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 Vote aja bang Jangan di vote dong Ini Kayaknya kayak enak aja ya Itu di vote ya Gue lebih prefer untuk Ada tempat baru Kalau gue prefernya Ayah kalau dikasih 9999999 triliun Seneng gak Tapi seumur hidup Mesti telanjang Dan badan menolak Memakai baju Gas Gas lah Yang penting anak istri gue aman Ya Kalau ditanya Apa gue salah Hukum gue sesuai Gak apa-apa Gak apa-apa Gue juga Cuma sementara Hidup di dunia ini kan Maksud gue Ya kan 99999 triliun Ada masjid Yang dari 20 tahun Yang lalu Belum jadi-jadi bang Dimana Rizky Fahri Ya kita juga Gak bisa bikin jadi Juga sih sebenarnya Ya kan Tapi mata uang Zimbabwe bang Serperior Mudah-mudahan Lo nanti Kalau lagi Gak usah Gak usah doain yang jelek-jelek Gak usah Balesin ya Allah Lo bales Ya Gak bisa sholat bang Bener juga ya Wah Pas sholat lah Kasih gue kompensasi Ya Pas keluar aja Ya gak usah Tapi anak-anak bakal Diledekin sebagai Anak orang sakit Bertitik kecil Gimana bang Pindahin ke negara lain Dia gak usah kenal gue Gak usah Nah Kamu gak usah kenal ayah Jangan akui Tapi nak Kamu yang penting Hidupnya Habis ini Harus bener lurus Belajar agama yang bagus Kamu Yang bener nih Kamu Ayah Kamu harus tetap sekolah Dan segala macem Dan segala macem Banyakin ibadah Sedekah yang bagus Pelajaran yang bagus Bantu orang yang banyak Dan segala macem Kenapa ya Tolong ayah Nanti di akhirat Ini kan aneh banget Yang bisa nolong kalian semua Ya Kalau udah kayak gini Apa gue ini Ya Lo pergi Ya Pastiin dah tuh Ya Lo bener tuh Bodoh Gue mau beli pulau sendiri Bagus indah Bangun keraja Punya duini 30 Eh Ya yuk Kalau Mau gak dikita bahas nih Ada anak-anak gak Tim 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 Charity Ada yang mau bersuara gak Tim Charity Tim Charity Apakah ayah juga bakal bini 30 Enggak dong Kan maksimal 4 Jadi gak bisa Tapi kan berarti gue pengen 4 Gue cuma bilang maksimal 4 Nah ya Halo ayah Ini saya Pak Rusli Tetangganya Langit Tau banget tuh Tetangga Langit Namanya Pak Rusli Bang mau tanya Apakah wajar main Baldur G3 Hampir 500 jam Udah 100% achievement Saya curiga punya Ade-ade Bang Ya Menurut gue sih Gimana kalau Konsistensi Kemauan Kerja keras Serta visi Misi Dan Juga Apa namanya ya Segala pemikiran Curahan keringat itu Diubah Menjadi Membangun negara ini Gimana Ada jenny Itu coba dirubah Jadi untuk negara Gak usah buat Baldur G3 Dirubah Jadi fokusnya Ingat Konsep Baldur G3 Tapi di fokusnya Dipisahin sekarang Dipindahin Ya Dipindahin tuh Ya Kalau lo sekarang Belajar les yang seperti Les ngelas Seperti yang Sony bilang Lo sekarang udah Bisa muntahin besi Harus deh Lo bang Biasanya kan suka maksimal Halo ayah aku langit Itu bener Namanya Pak Rusli Suaminya Bu Sumi Tau banget tuh Capek bang Kalau negara Banyak yang ganggu Atau bakal didepak Eh jadi gimana nih Anak-anak Gak ada nih Ada bunglol Bunglol Siapa lagi Archie ada gak Archie, bunglol, Billy Andre, Dennis Eh Dennis Dwiki Panjo Keana Siapa lagi Ini apa Puasa Game apa tuh Bang Jalal Coba di download tuh Game survival kayaknya Billy kali ya Gue minta Billy kali Bill Bill Kalau ada Bill Billy Bro Dre Saran ini kita gak ketemu Billy Ya Billy ada Lagi Dota Oke Jadi Total Ditraktir Gue liatin Total ditraktir dulu ya Total Ditraktir itu 7.970.443 Rupiah Yang Ada lagi Yang Itu Itu total Seluruhnya tuh ya Tapi di luar itu Ternyata ada juga Yang Dapet kabar Kita ada yang Mau nambahin 300.000 Jadi berapa tuh Jadi buletin aja Itu 8 juta lah ya Jadi 8 juta 300 Dan ada Satu orang lagi Yang belum kasih konfirmasi Ke gue Juga untuk Memberikan Tambahan lagi Jadi Makanya 8 juta Something Bang Bang Livi Renata Ditraktir bisa beliin Mobil BMW Buat mamanya Ya bagus Kamu iri ya Makanya Buang-buang Perasaan itu Ya Jangan liat-liat Ke atas Berlebihan Nanti pusing Terus Sama gue juga Gak begitu ngerti Soalnya Kalau jelasin Traktirnya Pokoknya Totalnya Mungkin sekitar 8.300.000 Sudah yang pasti Nah Kemarin itu Gue akan ceritain sedikit ya Kemarin itu Kalau misalkan Arci belum ada Dan yang lain Kemarin itu Ada Kan seharusnya kita Totalnya itu 4 juta Ya 4 juta Dan di dalamnya itu adalah Uang Untuk berbuka puasa Terus ada Beli Quran Satu lagi adalah Beli sejadah Nah dari Arci sendiri Bilang Bang Gimana kalau kita Tambahin pakai Uang santunan Itu tidak ada Di Niat awal Gitu ya Yang otomatis Kalau dikasih Uang santunan Misalkan Dari Arci Bilang Gimana kalau ditambahin Berapa nih 50.000 kah Satu orang Atau 100.000 Satu orang Yang otomatis itu akan Menambah Menambah kurang lebih 2 juta Yang akhirnya Sisanya itu adalah Jadi 2 juta dong Karena itu jadi Totalnya kurang lebih Sekitar 6 juta Dimana akhirnya Ada sisa 2 juta lagi Gimana menurut kalian Atau kalian punya 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 Ini sendiri Punya cara Yang mungkin bisa kasih Ke kita Gini Kalau ada Gas depoin Kalau misalkan Kita gak kasih Tambahan santunan Gitu ya Gak kita Gak kita kasihin Tambahan santunan Ya otomatis Kita Masih punya Dana kurang lebih 4 juta Samti Gitu Bagi makan Gratis di jalan Gue sih Kalau gue ya Jujur ya Sisanya beliin aja Musaf Quran Kalau dari gue Kalau dari gue Gitu Terus Dibagi Baru Dibagikan kemana Kemana Ke Misalkan ke Khususnya ke rumah Quran Kali ya Gitu Kayak gitu Kalau dari gue Bagi makan gratis Jalan Nanggung sih Kenapa gak per orang 50 juta Bantu Biji Jangan Jangan sih Bagiin makanan di jalan Rada chaos Kalau rame Jangan sih Bagiin Oh jangan Jangan bagiin makanan di jalan Oh kan Bang Tara Sama Bang Gimana Anak yatim Boleh Bang Disumbang Agak kurang sopan ya Nanti marah dia Jadi Menurut kalian Oke gak tau ya Nanti berarti Kalau begitu Kita tanya deh Sama anak-anak deh Kalau kecuali Apa gak gini deh Ada gak Dari kalian yang tau Tempat Panti anak yatim juga Gitu Kemarin ada orang Bagi-bagi makanan Dikatain sama yang dikasih Gara-gara banyak yang dapet Maksudnya Donasiin ke Lord Pram aja Gimana kok Kenapa donasi Kan dia ngutang Ya Bang Jangan di jalan Di pinggir jalan aja Betul Archer Benar-benar Benar Banyak yang gak dapet Ini maunya di salam sendiri Apa mau website crowdfunding Seperti kita bisa Didonasin sendiri Jadi di tempat lingkungan kalian Gitu Kemarin itu kita berpikir Ya karena Archer ada Kita dapetin targetnya Ternyata sekarang Ngelebihin targetnya Ngelebihin targetnya Ini Lebih targetnya Ini mau dikemanain Sumbangin yang kena gempa Kemarin aja gak sih Bang Boleh juga Ada ya donasi gempa kemarin Aduh tapi gimana ya kan kemarin Soalnya buat buka puasa Niatnya Oh iya Ecoslam Kemarin Kesini kebetulan aku di jatim Buat beli PS5 Eh da pokok-pokok Kalau lo mau Tapi kalau kalian ada yang mau Tempat kalian Dan mau Ngurusin ini Gak apa-apa Kita kasih uangnya Tanggung jawab ya tapi Nanti ada dokumentasi Dan segala macem Bang borong bakso Satu grobok Sekitar 2 jutaan Dia terus Iya Nah itu maksudnya Ada gak yang kena dampak Terkena gempa Pendonasi di kita bisa Sumbangin ke Zep Media aja Bang Mereka Zep Media ya Mana Zep Media Gak Bang Gue jauh di tempat gempa Tapi lumayan Getar juga kemarin Sahabat yatim Indonesia Atau gak korban banjir aja Oke Sahabat yatim Indonesia itu bogor Oke 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 Soalnya harus cepat-cepat nih Pusing kita Megang disini kan Dan dia banyak ya Atau sumbangin ke masjid yang banyak Anak yatimnya Atau gak ke yang kalah pilpres Iya Tapi Kan kalian nyebut atau enggak Atau Atau kesini kesana Tapi Yang paling mungkin jatohnya Yang kelihatan itu Adalah kayak sahabat yatim gitu Kalau misalnya Sumbangin ke masjid Yang ada banyak yatimnya Ya masjid yang mana nih Kita gak tau ya Mesti tau gitu Korban tinggal nikah Dapet gak? Gak dapet gali Ya Nah biar Biar dapet nih Kita dapet gambarannya Kurang lebih Kayak mau apa gitu ya Nanti gue akan update deh Berarti ke Ke grup charitinya ya Tapi terima kasih Atas Sumbangan-sumbangan Dari kalian semua Kemarin itu Kekumpul Ya Alhamdulillah sih Atau yang ke kalah pilpres kemarin bang Biar gak tantrum Emang tantrum Emang di daerah kalian tuh Pada tantrum gitu Yang Kita kembali lagi ya Tadi membahas tentang chariti Gue dapetin beberapa hal Dari kalian Mungkin nanti gue bahas lagi Di rapat Karena orang-orangnya juga Sepertinya masih Masih belum Belum ngumpul semuanya Mungkin maleman kali ya Mereka baru-baru pada hadir Ngomongin soal pilpres Kan sudah muncul tuh Pemenangnya Ya kan Ya selamat ya Bener gak sih Ya Itu bang sarang dari Bung Jalal gitu Lo sendiri nyumbang gak bang? Wah Gak tau deh Nah Yuk yang mau ambil tanggung jawabnya Langsung ngajuin diri aja guys Kalau ada saran Sumbangin kemana Langsung Kasih saran aja Bisa lewat Buat kasihnya Bung Albert lagi gak kelihatan bang Wah lagi repot Ngurusin itu dia pasti Lagi ngurusin Restornya dia Nah senyum Wah senyum-senyum Ini dia pilihan bang Dhani Gue setuju sama angket bang Harapan lu bang Harapan lu bang untuk presiden yang terpilih Semoga niatnya diluruskan Hatinya dibersihkan Yang tujuannya jelas Udah Aku gak suka di jelekin bang Biasa anime tuh Oh oke guys Masa saluran air bersih Buat warga ditahan Gara kalah Ada bukti tuh Ajuin loh yang kayak gitu-gitu Harusnya Ya kan Berarti sekarang niatnya masih belum lurus Dan belum bersih kaya Gak ada yang tau Niat orang gak pernah ada yang tau Gue gak tau Tiga-tiganya niatnya apa Maksud gue mulut kan hanya bisa bicara ya Tiga-tiganya loh Tapi kalau niat kan gak pernah ada yang tau Yang namanya di dalam hati Jadi gak Ya kita doain mudah-mudahan Niatnya lurus Bersih Yaudah Gitu Tapi bang setelah kita tau presiden selanjutnya Si Doi masih gak mau sama saya Ya urusan muka lu Bukan urusan pilihannya Ada gak yang berantem Eh Ada gak yang gara-gara kemarin Pilpres ada yang berantem Ada Gue Abang gue Bapak gue Tiga-tiga pilihannya beda Eh Enggak gak gak Abang gue Sama siapa ya Soalnya abang gue sama sama bokap gue Ada yang cerai loh bang Masa sih Tapi kalau bisa milih siapa yang kira-kira cocok jadi presiden bang Di luar pilihan Pilpres sekarang Tgb Tgb Tuan Guru Bajang Bener juga ya Yang mereka tuh bisa berpolitik Tau handle part Tau handle eksekutif dan legislatif Punya kemampuan global yang Uff Udahlah guys pikirin aja hidup lu Udah Dia capek sendiri kemarin sempet kenal cewek yang Meng Oke Mengkultuskan garis ragi itu langsung gue skip Ya pilihan gak apa-apa silahkan aja Kalau dia Menurut gue Apapun yang terjadi Lu fase hidup itu menarik guys Fase hidup itu Ya kan bisa saja Kita memang lagi Menggebu Namanya juga orang suka dan cinta kali ya kan Ya kan Jadi Menggebu-gebu boleh saja gak apa-apa Ada orang yang Gila banget ke 01 Sampai kelebihan Gila banget ke 02 Sampai kelebihan Gila banget sampai ke 03 Sampai kelebihan ada Nah itu fase hidupnya dia tuh Jangan berlebihan Biasa aja Normal aja Ya Masa dana makan siang gratis dari dana bantuan buat guru Muridnya Berenergi buat kerja Gurunya lemes ngajarnya Terus Iya ya Berarti Maksudnya Bahwa makan siang gratis itu tidak memungkinkan Atau gimana Atau harusnya gimana Bang pendapat tentang pemenang Hafiz Cilik 2024 Gak tau tuh Tapi kita ucapkan selamat Ya Alhamdulillah Pemenang Hafiz Cilik 2024 Kita Gak dibayar tapi ribut di sosmed Untung kemarin gue coblo semua Tau pada berlebihan Inisial Makan gratis bukan solusi Bikin anak jadi pinter bang Apa dong solusi jadi anak pinter Sekolah ya Baru sekolah Mungkin tapi harus rekonstruksi Alokasi APBN Gue dibisikin Simulannya sih katanya oke gas Oke gas katanya Kalau Mereka Lo tau gak sih Kalau udah kayak gini tuh Terlalu banyak spekulasi Stikulasi yang kita gak pernah tahu aslinya Yang gue takutin dari dulu itu Ketika ngobrolin tentang politik Ataupun apapun bentuknya Adalah Ketika lo akhirnya mengucapkan sesuatu Misalkan contoh tentang 01 Atau tentang 02 Atau tentang 03 Lo lempar nih Dan itu akhirnya Termakan sama orang Dan ternyata itu gak bener Cuk balik ini gimana itu Be very careful aja Be very careful Masuk gue gini Jangan sampai kesukaan lo terhadap Suatu pasangan Membuat lo bodoh Dan menanggung Apa ya Mengambil Mengambil sesuatu yang tidak perlu ambil gitu Menaruh sesuatu yang tidak perlu tau Be very careful Hati-hati aja Bagi gue sih kurang Kalau gue suka kayak John L. Kennedy Famous speech We choose to go to the moon Kalau ada presiden yang mau buat roket ke bulan Auto gue pilih Cara sih itu ya Ke bulan ya Bangkan temen saya mau lamar ceweknya Terus dikasih syarat Katamin Quran Gue kasih solusi Baca aja aliklas 3 kali Tapi kata temen saya Malah ditolak ke camar Iya lah Karena nyari pintas Ya Makasih yang gratis bagus Karena udah pernah dilakuin Di banyak negara Yang masalah itu ya siap yang bayar Masa kita yang Kismin lewat pajak PPN Karena PPN juga dinaikin kan Jadi 12% Kita lihat lah nantinya Kemana arah kebijakannya Apakah itu bisa dilakukan atau tidak Dan segala macem Jangan di Mudah nggak ada korupsi juga Di dalamnya Dan yang lain-lainnya Dan segala macem Aduh Pusing kalau mikirin gitu Anmah Maksud gue Ribet Harusnya dikorbanin Menurut gue akan lebih baik Kalau dibenerin Dari akarnya Naikin ekonomi masyarakat Benerin pendidikan Jangan kasih orang Ikan Tapi kasih pancing Kita tuh Serba Memang udah Kalau Nggak jangan deh Jangan dibahas deh Soalnya Menurut gue Kalau kita Bahas tuh Yang muncul tuh pesimis Karena Karena kalau lo liat Dari satu sisi Dia terhantam Oleh sisi yang satu Lo liat satu sisi lagi Negara ini hebat juga ya Dengan semua Semua Kekisruhan itu Kita masih Berdiri ya Dan bertahan ya Mantep juga loh Luar biasa Luar biasa sih Dan gue juga cari-cari itu Ya karena sebenarnya Banyak orang yang Gizinya katanya kurang Gue sih waktu itu mikir ya Kenapa Gue ya Kalau gue pribadi ya Kenapa harus sampai presiden Yang turun tangan Harusnya pemerintah daerah Karena menurut gue Memang dari dulu gitu Harusnya memang Orang setempat Yang paling deket Yang ngurusin itu Karena mereka yang paling tau RT RW setempat Siapa yang kurang makan Kurang ini Kurang itu Gitu ya Di data Oh mereka yang kurang Gitu-gitu Dan segala Tapi Balik lagi sih Emang orang-orangnya Tergantung Tergantung orang-orangnya juga Siapa yang sebenarnya Bisa kita Karena kan jenjang gitu Nekat Bismillah lah Malah tambah Pesimis ke Bang Kalau pemerintah daerah Ngurusin orang lapeng Nguarin duit Bang Soalnya Gak pada gak mau Ini tuh rembetannya Banyak bener Bang Misalnya makan gratis Yang punya usaha-usaha Bakal kehilangan pelanggan Kalau soal gizi Bang Anebaca Sebenernya orang kita Bukan kurang gizi Tapi gak tau gizi Soalnya makan mie Masih pake nasi Itu contoh paling gampang Ya makanya disediakan Gini buat anak-anak berapa sih Gini ya Tapi Iya 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 Argumentasinya Gue sih takut Gue takutnya gini aja sih Gue takutnya tuh adalah Argumentasinya Kita itu Tidak bener-bener Bulet Apa yang sedang mereka kerjakan Kita tahu Gitu Apa yang bener Makanya gue Gue serahkan aja lah Ya Toh juga nanti Kalau kenapa-napa Dia yang dihisap SD SMP SMA Bro makan siang budget 12 ribu itu More than enough Lo tahu berapa budget Makan siang buru pabrik 12 ribu Terlalu risk kan Tapi gue Gue juga kurang setuju Dengan narasi Yang misalkan Kayak gini Kami tidak butuh Uang Uang makan Maksudnya kami tidak butuh Makan gratis Kalau makan Kita masih bisa makan Tapi ada yang gak bisa makan Memang Gitu Jadi Narasi itu gak perlu dibawa Kalau lo tidak Suka kebijakannya Karena mungkin kebijakannya Gak pas Gitu ya Gak apa-apa Tapi pokoknya gini ya Jangan bawa narasi Yang narasinya itu Mengatasnamakan Diri lo pribadi Padahal ada orang Yang mungkin memerlukan Bukan memerlukan lah ya Yang mengalami Yang lo remehkan itu Ah kalau makan Kita bisa cari sendiri Ya lo Kan ada yang Enggak gitu Maksud gue Jadi gak bisa Disamaratain Bulat gitu Kalau misalkan Memang kebijakannya Soalnya ya nanti Makanya ini yang dulu Bipo bilang Kita harusnya sebagai masyarakat Punya kayak satu Sendiri gitu Yang akhirnya Bersuara Untuk Apa segala Ah enggak lah Sosmed Cuma kuat di sosmed Doang bro Gitu Maksudnya Ngocenya juga kuat di sosmed Gue gak tau Kalau akhirnya mereka Berdebat di Muka umum gitu Menurut gue Ganti topik dong Jam politik kita ganti Kita ganti Berat soalnya Karena menurut gue Setiap orang tuh Pengen punya kontribusi Tapi Kayaknya actionnya juga Memang kita gak Gue jujur ya Enggak juga kan Gue juga gak ngelakuin apa-apaan Maksud gue Itu yang sebenernya Tidak ada itunya Itu Jadi Bingung kita Menurut gue Kalau belum ada presiden Berani hukum mati Berjabat Tentu apapun Pasti kagak beres Suju sih gue Harusnya presiden tuh Harus berani menghukum mati Vokal pun gak ada powernya Ya vokalnya di sosmed Memang orang bilang tuh Harus bikin itu Ya kan Tapi semuanya butudahan Ah susah lah Ribet lah Udah lah urus Anak bini gitu Udah urus itu aja lah Yang ditugaskan Kepada gue tuh Adalah menjauhkan Anak istri gue Dari api neraka Guys Itu dulu lah Ya Itu dulu lah Bang lu udah jarang live Di Twitch ya bang Iya Betul Enggak Enggak kemarin baru live juga Beberapa kali Tapi emang lebih Lebih jarang aja lagi Kita pindah Ke mana Mendingan pindah Paling enak tuh ngebahas tuh Iya itu loh Soal masalah kejombloan Tuh paling enak ringan Gitu Ya kalau politik tuh berat Ternyata guys Sama bang doain gue Doain juga Prinsip Islam Doakan pemimpin kita Agar bisa menjadi pemimpin Nah saat itu Beri mereka support Berupa kritik Dan saran Agar bisa menjadi pemimpin Bisa membawa Indonesia Jadi maju Nah Pram kemana bang Masih nanya tuh Budi setiawan Lo emang gak tau Lo emang gak tau Atau Memang Apa gitu Mancing aja itu bang Gak tau apa Iya ya kenapa sih Orang tuh suka mancing-mancing Gini ya Gue pengen tau deh Kenapa sih lo Kayak tai gitu Bahasanya gue perhalus lagi Kenapa Lo dengan sengaja Gitu maksud gue Ngespill Atau ngomong Sesuatu yang Lo tau bahwa Itu bisa Gitu loh Ya Kagak tau bang Gue sumpah Oh lo gak tau Budi Ya si Pram itu DPO DPO Karena Bawa kabur duit orang Jadi Mudah-mudahan Masalahnya beres lah Gue gak tau tuh Sudah sampai mana Beresnya gitu ya Tapi kan kita tau ya Bahwa Memang kadang-kadang Ada apa ya Apa di otak dia itu Apa di otaknya Orang-orang yang Seringkat cerita Seperti itu Betul Bang gue umur 25 Ajari gue buat Planning hidup dong Termasuk karir Selama ini gue hidup Planning banyak Gagal Mau buat planning baru Ya move on Ya itu dia Planning terus Ya lo pikir Kita selalu berhasil Lo pikir gue juga berhasil Ternyata Enggak ya Ya kan Gak juga Gagal-gal juga Mim aja katanya Bang kan gue ada PS4 Tapi pengen beli PS5 Kalau gue jual PS4 slim Gue berapa ya Cari dong di Tokped Biji Ya Oke thank you Sama-sama Bung Budi Ya Tapi Cukup Gak cukup banyak Memang harusnya Buat Buat mereka Guat itu juga sempet baca sih Berapa komen kayak Wah udah lama nih Gak ada Konser lagi Sama barang Bang Pram gitu Tapi gue tau Sebenernya Budi ya Jadi gue No offense juga ke lo Gue tadi tuh Nyindir sama beberapa orang Yang memang suka Kayak tai kadang-kadang Tapi lo tidak termasuk Berarti salah satunya Tapi emang Emang ada juga orang Yang bener-bener gak tau gitu Gitu Tapi ada juga orang yang tau tuh kayak Siapapun lo dengerin gue Sekarang Gue gak belum tentu sih Kemungkinan besar lo seharusnya Nonton konten ini Cuma nge-dislike doang Tapi siapapun lo Kalau lo sampe denger gini Ya Cari fokus yang lain nih bro Ya Cari Daripada kebencian lo Atau ketidaksukaan lo Lari ke gue Atau lo memang Mau Membuat apapun itu Ya maksud gue Grow up bro Ya Gue dulu gak tau Baru denger pas sobat gaming Indonesia Cerita baru tau Iya Bahas takjil yang enak Kita tuh sekarang udah sampe jam berapa Udah sampe jam 11 Bentar lagi lah Hari ini gue memang pengen santai-santai Soalnya memang dari kemarin-kemarin tuh terlalu hektik Minggu depan juga Sudah memasuki Akhir masa bulan kuasa Di dunia yang gini Dan segala macem Juga Niat ke Beberapa Tempat juga Jadi gue harus atur waktunya juga Untuk bisa Keluar gitu ya Bismillah lah ya guys ya Pasti aus dan lapar itu Jangan dipikirin Jangan dipikirin Dikerjain aja Emang Masih ada yang gak suka sama lu Gue kira Bang Tara dan Gema doang Eh Ya Bang Nani itikap di Mekah guys Gak lah Amin 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 ya robbal alamin Mudah-mudahan bisa ya Siapapun Siapa tau Ya Ada di Itu Deket Gelael Bang gue penasaran Lu buka puasa Pake nasi kapau Di keramat Senin Kayaknya enak deh Terakhir gue makan disitu Kurang cocok ya Gue makan sama bokap gue Gak cocok Ya Oh iya Bang Akhir-akhir ini Banyak orang yang kena radang Pas bulan puasa Buka puasanya Pake air dingin Coba jujur Ya Siapa yang buka puasa Pake air dingin Coba Coba Siapa Itu dia Gitu loh Saya kena Bang Udah kena Jadi Buka puasa Pake air dingin Terus Abis itu Udah Itu selangsung makan yang goreng-gorengan Gitu Yang kita gak tau Gitu Gak Bang Pakainya tuh suhu ruangan Buka berpuasa Karena kan perenggorkan lu kering Ya kan Boleh Minum air yang dingin Nanti boleh Minum Ini Minum yang normal dulu Sebentar Gitu Abis itu Paling enak tuh kan gini ya Azan nih Allah Nah udah selesai azan Minum Abis minum Kan lu udah minum tuh Biar tubuh lu menyesukkan Lu sholat dulu Ya kan Abis itu baru deh Selesai dari situ Baru Mau makan apa Mau minum STM Gitu Jadi tubuh lu tuh Sempet cooling down dulu gitu Gitu Gorengan pake cabai Sambal kacang bubur Sumsum Pasop buah Dinyuruh-nyuruh Saran Itu saran Gak nyuruh Coba dulu gitu Bang kalau adalah Feksian film Tarzan Terus pemerannya orang Afrika Atau orang Asia Tenggara Itu rasis atau reverse Rasisme Gak tau gue tuh Harusnya kayak apa Di dalam Ya Harusnya siapa Gue gak tau Kenapa juga Kita harus ribet Lu tipe langsung Makan nasi Apa takjil Makan takjil Soalnya lemes bro Kalau misalkan Buka langsung makan berat Pasti lemes badan Jadi makan yang ringan dulu Martabak telor Misalkan Apa martabak telor yang dibikin itu tuh Atau gak Makan apa Nanti Makanya kayak gini Kayak gue baru makan jam segini Kalau gak Apalagi Gue gak tau ya Mungkin karena umur Kalau lu kan muda-muda Mungkin kuat-kuat aja Kalau kita yang Ini sih gak Bisa segampang itu Ah bang emang Nanti Kalau udah tua Baru ngobrol lagi Jangan sekarang Nanti aja Kalau umur lu Udah hampir 40 Ya Lu tip Iya bang Umur 27 Udah gak kuat Makan banyak Lu Coba deh Buka puasa Lihat Kimi Hime Kimi Hime Sekarang normal gak sih Kemarin Emang gak normal Maksudnya Iya kan Main game aja Dia kan Soalnya gue juga Beberapa kali Lewat di beranda Ramadang gak ada Konten serambang nih Belum ada yang Mana Vianmu Katanya mau ngirim Email Mana Mu Thumbnail aja yang mancing Bener Konten IGnya masih aja Kayaknya Oh gitu Coba lihat Cek IGnya bang Mari kita lihat Coba Gue lihat dulu nih IGnya Gua hampir 95 Dari planning gue itu Gagal Gue merasa Kudu ada yang Gue betulin Dari gue cara planning Lo kayaknya harus Tuker pikiran Sama orang yang Lebih pengalaman Jatuhnya Tapi yang deket Yang bisa lo Diskusikan Sering gitu Atau gak gitu Atau gak gitu Yang mereka tuh Udah Tested by time Harus lo Ngobrol lah Gitu Karena biasanya mereka Kayak kalau gue Mau bokap gue Gitu Biasanya dia Iya Iya sih IGnya IGnya Iya 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 Nah Jadi buat Tadi belum Ngedip Bener gak sih Gue belum sempet Ngedip Buat kalian tuh Yang punya cerita horror Atau apa Kirim Coba kirim ke email Iya Bahaya nih Kita tuh cowok guys Ya Astaghfirullah 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 Oh udah ada nih Ada dua ya Berarti ya Satu dua Ada dua Oke Nanti mungkin Dalam waktu dekat ini Gue bisa bawain dua itu Tebak-tebakan bang Dindingnya warna apa Don't care Astaghfirullah Nah makanya kita tuh Harus ngindarin hal-halang kayak gini Sebenernya Istri udah pulang tadi ya Iya Nah cerita nih Gak usah sekarang Ceritanya horror Gak usah sekarang cerita horror Sama mungkin Kita akan nanti Akan ada satu sesi Ngobrol-ngobrol Soal masalah bulan puasa juga Harusnya disini ya Sekali-sekali ya Cuma memang Gue minta maaf juga Karena Segala Kekisruhan Di dunia nyata juga Sama Di Repsol juga Yang lainnya Memang gue sendiri Gampang banget kehabisan tenaga guys Sesungguhnya Gue sendiri Gampang kehabisan tenaga Jadi Ya gue yang penting Jangan sampai sakit Yang penting sehat-sehat selalu Makannya Jangan lupa minum vitamin Cukup istirahat Dan yang lain-lainnya Gue tuh yang paling repot tuh Sekarang adalah ketika gue Akhirnya harus pulang Lebih cepet gitu Misalkan sore hari gitu ya Yaudah gue pulang jam 3 Terus gue Abis selesai jam setengah empatan Gue ketiduran tuh Bangun Nah habis itu malemnya Susah tidur lagi tuh Tapi Enak banget Tidur sore itu guys Mana ya Enak tuh Bang kenapa cerita horror Tentang sholat Serem banget Bang nempel Ya Ya gimana Enggak Apalagi misalkan lo sholat malem-malem ya Maksud gue Iya kan Gue gara-gara cerita-cerita horror tuh Gue inget banget Pulang ke bawah Turun nih Selesai Bawah Wah lupa gue Belum bisa kan Ambil Waridup 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 Thanks boys Gue yaudah di ruang tamu aja dah Anak-anak bini gue udah pada tidur Di ruang tamu Pas gue Nah itu udah jelas pasti gak khusus Lagi Udah baru mulai Allah Pas gue liat gini nih Di sudut mata gue Wah pintu kamar mandi belum ketutup Tapi lampunya mati Emang Astagfirullah Itu Ya Membiji tuh kadang-kadang kayak begitu tuh Malah dia kepikiran kan Tapi gue setuju sama Jos Bobioko Aneh sih banyak film kayak mendokterin sholat Iya bener Apalagi dulu gue tuh sempat gak percaya lo Salah satu yang gue pikirin ya Salah satu ya Maksudnya Aduh tapi gue gak pernah ngomongnya gini Misalkan lo Sholat Terus digangguin gitu Jadi temen gue Cerita Jadi dia cerita nih Cewek 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 cerita Temen gue Namanya siapa ya waktu itu Dia cerita ketika dia sholat Pas lagi sujud Katanya Ininya apa Mau kenanya Itu ditarik talinya Terus gue mikir Masa sesang gangguin sholat Maksud gue Ya gak sih Cakep gak ceweknya Banyak yang ngincer sih Di sekolah waktu itu Nyangkut kali Gue gak tau Tapi maksud gue Pas denger gitu tuh kan kayak Come on bro Ya kan Nah gue tuh bingung Apa iya gitu Gue termasuk orang yang Mas Coba lo bayangin Itu yang tadi yang just Bobio bilang Bahwa akhirnya Masa Itu jadi kita Kita ada rasa takut Kan gitu ya Ada hadisnya bang Bang Rasul juga waktu dulu Ngeliat para jin Gangguin orang sholat Ada nama jin khususnya Keliatan gitu Wah Rifan Bisa gak gak usah ditambahin Kalau ditambahin gini kan Kita jadi makin Makanya berdoa Ya Berdoa Makanya guys Guys Ya Ya berdoa ya Kayak soror Waktu sholat itu ultimate ya bang Kayak kesan helpless Pas waktu pas usah Tiga lain susana Doif kali itu hadisnya Atau hadis pasu Mungkin gue gak tau Gue gak ikutan Ya gue juga kurang paham Tapi maksud gue Gue juga Tidak Kayak cerita itu kan Dulu kan cerita yang paling terkenal itu Yang akhirnya jadi phantom kan makmum kan Bro Come on bro That's a very Very disturbing bro Iya kan maksud gue Dan Entah kenapa Kayaknya lo pasti punya temen Yang punya Konteks cerita yang kayak gitu Iya kan Ada tuh pasti Oh gue juga pernah ngalamin Gitu loh Ngepet itu Pernah denger Jalannya muta Karena takut ketemu Umar gak bang Oh iya betul Minggir Seribu langkah ke depan Ada nama jinnya Kasih Dicek guys Ya kalau mau tau Oke Makasih Bong Rifan Gak usah Tau guys Gak usah Gak usah Gak usah cari tau Kadang-kadang Ketidaktahuan tuh barokah Tapi kita harus tetep Mimba ilmu Tapi kadang-kadang ketidaktahuan Gue makanya Kalau lagi berdebat Sama abang gue Bukan berdebat Lagi ngobrol Sama abang gue Terus dia ngomong Harusnya tuh gini-gini Ah lo ngasih tau gue lagi Kan gue jadi tau sekarang Berarti kan gue Kalau tau begini kan Berarti gue harus Ah Iya kan Gue disuruh nonton tuh Sama temen gue Bang mamum Gue bodo amat Bending nonton apa Jiran dulu Iya Pas nonton Terus sama ini Ini kena efeknya ke gue Yaitu adalah Film-film Yang berhubungan dengan mayit Tiba-tiba Mayitnya bangun Udah di kamar Itu gue kecil Atau gue Remaja Akhirnya tuh Kan kita harusnya Ya kan Harusnya kita kan bersikapnya Gak seperti itu kan Tapi gara-gara itu Kita jadi Ah gak mau Serem bro Lah Kok serem Tapi gue sendiri tuh Kena co Efek itu co Ya Kalau hadis Tentang setan gangguan Orang yang ngomong sendiri Di depan kamera Ada gak guys Ada tuh Yang nyari-nyari Permasalahan hidup Ada aja loh Aldin Bener bang Bener bang di kos abang gue Waktu lagi ngaji Malah nyaut Ikut ngaji juga Sungguh jika salah seorang Dari kalian Berdiri Untuk Ia kandidati Tentang setan Lalu menggodai sehingga Ia tidak mengetahui Berapa rokat telah Wah Iya Itu tuh Oh Itu 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 Makanya bener Gue setuju Harus konsentrasi Betul Harus ada Tumanina Konsentrasi Jangan buru-buru Lagi baru mulai Kan gue udah bilang Pernah cerita Sama elu kan Waktu kita muda-muda dulu Ada Yang lagi sholat Yang salah siapa Gue gak tau Gitu Lagi bulan puasa Buka puasa Kayaknya kita SMP ya Berarti waktu itu Buka puasa Pas buka puasa Kita buka puasa Tapi dibilang Jangan makan dulu Berbuka aja dulu Kita sholat maghrib Malat maghrib Abis sholat maghrib Ternyata di tempat itu Diceramah dulu Sampai isa Isa sholat dulu Temen gue Kelaperan Dia Antara dia Kesel apa enggak Gue bisa salah Ya nama lu masih muda ya guys ya Gue bisa salah Bukan maksudnya kita Mempermainkan Apa Tapi Gue entah kenapa Dengar dia ngomong Ketika sholat itu Entah diruku Entah diduduk Antara dua Ya duduk Tahiat gitu Gue lupa Dia ngomong es kelapa Gitu Ya gue Bingung dong Es kelapa Jadi Memang es kelapa Memang es kelapanya Gitu Makanya Makanya Kalau lo berbuka Ya berbuka ya berbukanya dulu Penuhi hasratnya itu Duga Gitu Ya Makanya gue bilang Apa Ya salah juga Tetep temen gue Salah gitu Maksud gue Cuman 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 ya Waktu itu Gue juga Kita gak pernah Nyangka Kan Buka Buka dulu Minum 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 Ya ada lah Cuman dikit Kita maghrib dulu Ya maghrib Seduduk Ini cerama Kita bilang Berapa lama Ampe isa Abis isa sholat Kita bilang Panjang banget kan Sedangkan Tempat makannya Kan kayak Perasmanan gitu Di rumah temen gue Itu Itu Lihat itu Ada cate ayam Ada lontongnya Ada gelas Isinya tuh Udah Sirop-sirop Ada es kelapa Di dalam mangkok Kita lihat tuh Dari jauh Dari mulai maghrib Kita udah lihat Dari mulai maghrib Nah temen gue Mungkin Sebelah gue itu Bukan gue guys ya Ya temen gue Apa itu Sebenernya gue Itu dia Gue inget dia ngomong Es kelapa Es kelapa Lagi sholat Bukannya Makannya Bukannya sunahnya Iya makan Makan Tapi Ya namanya juga Bocek Makan Iya buka Kan ada tuh Masih makanan Makanan kecil Iya makan Nah Dari maghrib Nah itu kan Kepanjangan Aduh maafin Ya Allah Bukannya maksudnya Apa-apa Tapi Waktu itu SMP Karena masih SMP Ya Itu terus temen Ente yang ngajak sholat Itu gak pernah Diajak nolkong lagi ya bang Enggak yang denger Makanya gue bilang Ini gue yang Ini ya Ini jujur ya Ini yang gue denger Dia ngomong Apa sebenernya Gue lagi ngomong Atau diri gue sendiri Pada saat itu Karena kan Gue gak Mengkonfirmasi Seinget gue gak Ngonfirmasi ke dia Ya lu tadi ngomong es kelapa ya Pas lagi sholat Gitu Gue cuma bilang Gue mendengar Temen gue Kayak ngomong Es kelapa Gitu Apa gue Yang lagi ngomong Gue gak tau Gue gak tau Pada saat itu Ya Ya Aduh Jangan Jangan Mungkin saja Mungkin saja Mungkin saja Bung Rifan Ya Halusinasi Ternyata lu yang ngomong Ada yang bisikin itu Gak tau Gue gak berharap Ya gue Gue Waktu itu gue denger Dari sebelah kiri gue Cuma temen gue Ngomong gitu Kayaknya dari Ruku deh Oh iya Seinget gue Makannya gue lupa Pokoknya kayaknya Dia pas lagi dari Dia mau Ruku Gitu Terus kelapa Itu yang gue inget Itu yang gue inget ya Bisa saja gue halusinasi Gue mendengar itu sendiri Bisa Bisa Ya Karena abang belum makan buka Makanya halu Mungkin 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 Tapi yang paling ditakutin itu adalah Kayak kemarin sih Kayak orang tua nih Perhatikan orang tua kalian juga Katanya Pada saat lagi berbuka puasa sekarang Karena salah satunya itu adalah Kemarin itu dari bokap Bokap kan diabetes Terus bokap Pas lagi kita pergi Sholat Jumat Lagi nemenin bokap Bokap bilang Aduh kaki bapak nih Sekarang sakit banget Gue bilang Bapak buka pake apa Sirup marjan Oh Iya Tapi bilang Tapi kalau gak gitu Gak enak Iya juga Bener Tapi maksudnya Harus diperhatiin Karena kan takutnya Pas lagi bulan puasa itu Makanan yang tersedia itu Cukup banyak gitu ya Nah itu hati-hati aja Takut Takut kelebihan gitu Takut kelebihan aja Tapi mau ngelarang juga Juga Bingung kan gitu Orang pas lagi pulang Coba bayangin Dan Lagi pulang-pulang Sholat Jumat nih Bokap bilang Coba bayangin Kalau kita buka puasa Pake es buah Dalam hati gue bisa ntar aja gak Ini tuh Baru jam satuan loh Maksudnya Ya Mana Jangan makan santan Takjil-takjil itu Justru gulanya gila gak sih Apalagi yang koko pandan Kalau orang tua Buatin alpukat jus Bang Tapi lo tau sendiri kan Orang tua gitu ya Pak ini yang sehat Gak apa-apa Gak mau yang itu Gitu Iya kan Itu kayak gitu Emang Ada yang gak mau Bagus tuh Makannya ini Makannya gini Gitu Gak mau Gak enak Ya yaudah Bangkan Makan kurma sunah Terus gue berencana Buat ngabuburit Dengan makan kurma Hitung-hitung cari amalan sunah Di bulan puasa Gue dimarahin nyokap bang Kenapa ya Kan ngabuburit Gue tampar Mulana ya Waduh Gimana ya Dikasih takut Over dilarang Kasian juga Ya Akhirnya gue bilang Yaudah pak Makanya kan Obat gulanya Tetap diminum Terus Abis itu Apa namanya Di Di inilah Maksudnya Jangan sampai Sirop Enggak gak banyak kok Sirop marjannya Katanya Tapi manis Manis banyak Berarti Kalau manis Kalau manis Banyak Ya Tapi orang tua gitu Mau gimana dong Kita cuma bisa Ngingetin aja Gitu Maksud gue Ya kan Ya kita doain lah ya Ya soalnya kalau di Sama itu lagi nih Kalian yang Siapa yang tinggalnya tuh Di ini Di luar rumah Maksudnya Misalkan ngekos Atau apa Gitu ya Padahal satu wilayah Sama orang tua Gitu Pulang Buka puasa Barang sama orang tua Pulang ke rumah Dulu gue suka Sama prinsip temen gue Satu Anti buka puasa Bersama sebelum berbuka Bersama orang tua Wanjai Lo tinggal dimana Di rumah gue Ya iya dong Berarti kan lo udah Langsung Buka puasa Emang Mantua lo Ya kan Ya tuh Bapak gue Kalau bikin sirup Manis sampai ke tulang Lagi batuk-batuk Kita bikin es buah Eh malah mau Dan ngeliatin Bilang gini bang Kalau mau yang manis Lihat Dhani aja Dhani kan manis Ditampar gue Ketakutnya Takutnya Takutnya Beda rumah Iya misalkan Beda rumah Misalkan Lo di Jakarta Selatan Dia di Jakarta Barat Sekarang lo pulang tuh Kesana tuh Beberapa hari Gitu Buka puasa sama orang tua Bauin makanan Gitu Terus pas lagi pulang Ayah gitu Aku pulang gitu Kok kamu datang lagi kesini Udah ayah bilang Jangan pernah datang ke rumah Buar hidup Thanks boys Ternyata Dia Dari Redo Apa hukumnya kita buka puasa Bareng temen kantor Pulangnya tidak sengaja Bibirnya tercium Napsuan Ya itu Hukumnya anda napsuan ya Bang pernah gak Pas sholat Kok ditulisannya kecil ya Tunggu bentar nih Gue gedein dulu Bang pernah gak Pas sholat taraweh Di salah satu rokat Lo gak baca apa-apa Dan menghayal Karena rokatnya terlalu panjang Bisa gak Kalau aib itu Kita gak perlu umbar Disini Ya Gue gak Pertanyaannya Itu ya tadi ya Bung Redo ya Aduh Kadang-kadang bingung juga ya Kita tuh Namanya juga manusia Pasti ada aja Yang kurangnya Maksud gue Ya Ya kan Paling yang gue pernah Pernah Oh jadi selama ini Tapi Makannya tetep Ah udahlah Kita juga Manusia penuh dosa guys Tapi yang penting Jangan sampai kayak itu kan Yang kemana-mana Yang sholatnya kayak Ngebut turbo itu Yang Gitu-gitu Bo Iya Iya jamaah gak baca betul Kita akan dengerin Tapi kan pas lagi ngedengerin kayak Wah Ntar gue pake Pake lion nih Kalau pake lion Item pertama Menurut gue menarik nih buildnya nih Ya kan kalau Nah itu Nah itu yang harus di Hindarin Kita memang harus fokus Kita harus tetep fokus Siap Bang nasihat yang paling berkesan Yang pernah dikasih bokap Atau nyokap Ada gak Uh banyak bro Banyak banget Banyak banget Banyak banget Terlalu banyak bahkan Jatuhnya Jadi banyak Dari bokap nyokap tuh Rata-rata Mungkin 30-50 Persen Apa yang bokap nyokap gue Ajarkan itu Gue selalu pake Sejalan gue ini Gitu Banyak Terlalu banyak Tarawai 7 menit Gitu Yang Itu ya Yang apa Ya jangan lah Ya Kalau pikir-pikir ya Kayak gitu Sesuatu cepet banget Gue bilang sama anak gue gini doang Pulang Tarawai sama anak gue kan Kemarin Pas Gue bilang sama anak gue Nak Iya Tarawai itu Apalagi sih ayah ngomong melulu Tampar juga nih bibirnya Gue bilang Iya nak Jadi kalau Tarawai itu Inilah saatnya Kamu pulang Tarawai Kamu jangan langsung pulang Orang tuh Selesai Tarawai Buru-buru mau nyampe rumah Gue bilang Oh Memangnya harus apa ya Kamu keluar dari masjid Jangan langsung pulang ke rumah Berdiri dulu depan masjid Nunggu nih Cewek-cewek yang pada turun Karena kemungkinan besar Masjid ini kan cukup gede Jadi banyak juga cewek-cewek Dari tempat rumah-rumah Yang kita gak pernah lewatin Gue bilang Yang lain-lain Jadi lihat dulu Gitu Kita pantau Bidadari yang muncul waktu Ramadan Ya kan Gue udah bilang juga Sama anak gue Nanti Pas mau lebaran Kamu pake Baju yang paling ganteng Muka kamu juga digantengin Ya Ayah sih udah gak perlu lah Ya kan Kenapa emang ya Nanti Pas lagi kita menuju masjid Itu biasanya udah banyak Yang cewek-cewek itu Udah pada Bikin barisan di Pinggir jalan gitu Panjang Nah kita kan kayak Kayak jalan tuh Gitu Ya kan Karena gue sering banget Lihat lagi-lagi duduk tuh Gitu Itu Itu Ininya Gitu Kalau Tauran dulu Selesai tarawe Bagus gak bang Biar gak langsung pulang Ya ya Ada ada Itu Itu hanya dilakukan Sampai SMP lah Kalau SMA udah norak sih Maksud gue Kalau SMA yang masih ngelakuin hal itu sih Norak SMP yang masih gue terima lah Ya Siapa tau Dapet mantu kayak bang Ya kan Emang works bang Ya gak tau Tergantung muka lo Di masjid dekat rumah gue Kalau hari Jumat Sholat subuh aja Bisa 15 menit Rokat pertama Baca full surat atas sajadah Oh pake sujud sajadah juga ya Rokat Kedua Mirip panjangnya Sama rokat pertama Alhamdulillah Mayonnaise Mantap 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 Alhamdulillah Di Gue tergantung Imamnya Jadi kalau Salat subuh Imam yang ini nih Misalkan Allah Kalau udah Ini yang panjang Itu Itu Tapi kalau misalkan Kalau yang pas yang satu lagi Dia Ini yang gak pendek nih Maaf ya Banyak dosa Tapi ya kan kita gitu Maksudnya kita pasti ada Ya Lo tau berita yang cewek dikasih surat Waktu beres Oh iya iya Gue baca tuh Jadi ada yang Ngasih Lagi pulang Sholat tarawe Cewek Dikasih surat Dilamar Mau dilamar Bener gak sih Tapi subuh Emang sunnanya panjang Bang Iya iya Betul Betul Bener Kemarin ada berita Ada yang mendengar Karena perang saru Astagfirullah Jim Oh jadi kayak semacam Stalker gitu ya Tergantung muka lo Kalau jelek Stalker Kalau cakep PDKT Bedain dong Please Lo harus bedain Kalau muka lo Jelek Stalker Kalau cakep Itu PDKT Bang di Talk Ada istilah Medium Ugly Muka pas-pasan Yang gue tanyakan Kenapa namanya Medium Ugly Kenapa gak Medium Handsome Karena kalau Prinsip orang kan Gitu ya Sembilan kebaikan aja Terhapus oleh Satu keburukan Apalagi muka kita Mau kemana gue ini Imam Imam-imam muda Banyak yang dikasih Surat cinta Bang Oh Ya Intinya muka ya Bang Kurang lebih Karena inilah Gue gak mau Istri gue Tarawe ke masjid Kan istri Lu Kan istri Lu pulang juga Digandeng aja Dipepet dong Kalau pulang Juga Orang gue Kalau sama bini Gigu gendong Di belakang Sudah Ngomprok Biar orang pada Tahu Itu Nih jangan diambil Punya gue Itu Oke Besok daging mentah Kayaknya perang sarung Bawah sajam juga Ya Allah Ya Allah Ada-ada aja ya Medium handsome tuh Jatuhnya lewatin Handsome gak sih bang Jadi Tengah-tengah handsome Sama handsome banget Apa sih ini Pembelaan apa sih Apa yang lo lakukan Cewek cakep Katanya malah pada milih Yang medium ugly Bang Katanya biar gak takut Mereka selingkuh Udah gue bilang Dari dulu begitu Dan itu bener Itu hanya Hanya yang memungkinkan Ketika mereka Sudah masuk Kategori dewasa Kalau SMP SMA Belum Mereka nyari cakep Tapi kalau ketika mereka Udah masuk ke Koli kerja Gitu dan segala macem Berapa banyak loh Gak gini ya Apalagi sekarang ya Fenomena Maraknya open BO Gitu maksud gue Semudah itu Yang gue udah bilang Berkali-kali lah Sama kalian Ya Itu mengkhawatirkan kan Maksud gue Cewek-cewek juga pasti Mengkhawatirkan kan Kita gak pernah tau gitu Ya kan sih Tapi katambun Bang Dhani super ganteng Itu mematakan teorinya Ya itu dia kena genjutsu aja Caranya gimana bang Apanya Bang pacaran beda Oh Dewiki didatang Kelewatan murang Si harga open BO Zaman now Oke Dewiki Tapi Dibilang Iya juga sih Maksudnya Maksudnya iya ya Kenapa jadi kita Sistem ekonomik Yang kita mau bahas disini Gak benernya Gitu loh Bang pacaran beda 10 tahun normal gak Normal Yang aneh Pacaran nama Mick Gitu misalnya Monitor tuh aneh 10 tahun normal Tapi tergantung Lo umurnya berapa Kalau lo umurnya 21 Gak normal Anjing Ya Misalkan lo umurnya 30 Dia 20 Normal Ya Sama Sama anak SMA Soalnya Di bawah Gak normal Umurnya berapa Kuliah Eh Bro Sebentar nih Misalkan kita kuliah Umur 20 tahun Gue gak pernah pacaran ya Pas Gue gak pacaran Sama anak SMA Pas gue kuliah Tapi misalkan Lo umur 20 tahun Pacaran sama anak SMA Yang 16 tahun Aneh gak Ayo tuh Ada yang bilang Grooming Ada yang Ayo Gue pas kuliah Pasalnya sama anak kelas 3 Bangsat Wiki Aneh banget dong Ki Bang Bang tanggapan lo Pacaran beda gender Gimana Apa beda gender Ya iya dong Memang beda gender Pacaran Tampar Sebenernya gak aneh Tapi sama SJW Sekarang jadi aneh Kayaknya kalau umurnya Beda-beda 3 tahun Masih oke lah ya Misalkan dia 17 Lo 20 20 Oke ya Tapi kalau misalkan Lo 40 Dia 15 gitu Wah itu aneh sih Itu agak aneh Itu agak aneh Kalau cakep banget Anak SMA nya Dimaafin Kan bedanya Cuma 4 tahun Bang Iya juga sih ya Sebenernya iya ya Jadi awal kuliah Masuk Terus sama S3 SMP Ah terserah Hidup lo lah Bang Bang Cara menaklukkan Tapi gue gak Gak ada jawaban Misal 27 Sama 17 Aja masih aneh lah Gila Ayah aku mau pacaran Sama pohon Boleh gak Boleh-boleh Daripada pacaran Nama orang Benda nama pohon Bang Lu pernah ditembak Sama orang yang lu Suka gak Gak pernah Tapi Bang Bang bagaimana Cara meyakinkan Pasangan Kalau kita jantan Lawan beruang lah Divideoin Easy bro Abis itu Kalau gak kayak gitu Lagi ngejar cita Tapi cita nya yang lu kejar Bukan cita nya yang ngejar Easy Simple Lo kuliah semester 14 Dan dia kelas 1 SMA Baru agak jadi Iya ya Maksud gue Gue gak pernah kepikiran Karena dari dulu tuh Kayak gue tuh selalu pacaran Cuma beda setahun Biasanya adik kelas Atau gak kakak kelas Cuma sekitar segitu Maksud gue Senior Atau gak junior Tapi gak pernah kayak Beda Empat tahun gitu Kayak gitu Gue pernah gue Gue sama bini gue Beda setengah tahun Usia bawa umur kan beda-beda Tergantung perspektif aja Oke kalau gitu Asal si cewek legal It's okay berarti Sebenernya sih oke Kalau misalkan ceweknya umur 20 5-60 Boleh aja Gak apa-apa Gak Gak ini aja Cuman Iya Maksudnya boleh aja Itu kan dibebolekan Tapi kalau misalkan Iya Beda setengah tahun Berarti 6 bulan dong Bang Iya dong Emang harapannya apa 6.6 Apa Iya dong 6 bulan Kalau beda setengah tahun Kalau umur 17 Kayaknya aman deh Bang kan Harusnya udah punya KTP Udah dianggap dewasa Secara negara Iya juga sih Beda 4 tahun Juga yang laki Gak naik Karena bedanya Cuma beda Range-nya segitu sih Kayaknya Oke kali ya Mungkin Apakah karena cewek Usia yang muda Pada cakep-cakep Temen-temen gue Yang seumuran gue Cewek pada jomblo Siripan Bang nama background musik lo apa Ini nih Dari no copyright Dari audio wishfulness No copyright musik Dari audio library Sama yang seumuran Eh Gak usah Ada pokok-pokok Dari dulu selalu pacaran Sama cewek yang umurnya lebih tua Apa Oke oke My trusted pun Apa sih Bedanya sama Yang lebih tua itu Apalagi kalau lebih tua Mungkin jaraknya Kalau cuma setahun Enggak pengaruh banyak ya Kalau menurut gue Kalau beda setahun Enggak terlalu pengaruh Tapi kayak misalkan Kalau Misalkan lo 21 Dia 53 Nah mungkin Mungkin kerasa ya Kalau cuma kayak satu Dua tahun Tiga tahun Masih Enggak terlalu ini Kayaknya ya Pacar gue Elf sih bang Jadi lebih tua Dia jauh 4.000 tahun Dia tuh Pacar gue yang terakhir Beda 4 tahun Ya masih Beda lebih mateng Gue gak pernah Sama yang lebih muda Jadi gak tau rasanya Yang lebih tua juga Palingan setahun doang Oh berarti Enggak lah Itu masih Masih satu frekuensi lah ya Kalau Satu tahun Dua tahun di atas lo Sama satu tahun Dua tahun di bolo Itu menurut gue Masih satu frekuensi Tapi kalau udah Lima tahun Itu kayaknya udah Cukup 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 Karena pelatih Bola juga udah ganti Itu kalau udah Lima tahun Bedanya tuh Maksud gue Pelatih bola juga Udah ganti tuh Kalau menurut gue Apa pendapat lo bang Anak-anak muda Yang sekarang sedikit Mau nikah muda Ya kemarin tuh Bung Zawediaks Yang kemarin ngobrol Sama Sony Menurut gue bisa Dapat perspektif Karena Sony juga Ngasih pendapat Tentang dia memilih Untuk child free Dan ya pendapatnya Balik lagi Ya Karena Semuanya ada urusan Sama biaya Dan yang lain-lainnya juga Ya pendapat Kenapanya itu Karena personalnya Sony Tapi gak tau Kalau ada orang yang Karena ada Lo punya temen kan Yang kayak Gue gak mau nikah Gue mau Mau sama cewek aja Maksudnya Ampe tua Ada loh Ada yang kayak gitu Yaudah Gue cari duit Duit gue banyakin Ya gue cari pacar aja Kalau gue Sekarang umur Misalkan 25 Ya gue pacaran nih Ntar putus Dia mau nikah Gue gak mau nikah Ya putus Ntar gue cari aja lagi Sampai tua lah Begitu Kayaknya gitu Ada yang Ada yang punya pemikiran Kayak gitu juga Terus gue mikir kayak Bener juga ya Kenapa dulu gak Bener juga Gue mikir Tapi cewek-cewek jaman sekarang Dewasa sebelum waktunya Gak sih bang Sering ada pertanyaan Zaman dulu Seperti tidak sebesar itu Enggak juga sih Di jaman dulu Juga ada yang besar-besar Tapi maksud gue Di jaman dulu Mungkin Akses Untuk ke Gatelannya gitu ya Atau mungkin Kebrutalannya Tidak seperti Sekarang aja Tapi brutal juga sih Maksudnya Gimana ya Sama aja sih Mirip-mirip Kalau gue liat ya Sekarang karena Kek expose aja sih Kayaknya mirip-mirip Dulu sempet tau Dengar isu Kalau nyari pasangan ideal Itu bedanya Tiga tahun di bawah Gak pake Kalau cuma umur Yang patokannya ya Bang pacaran Sama anak SMA Sekarang ribet Dikit-dikit mental health Adik Adikannya berantem Malah ngerasa Hidupnya berantakan Padahal berantem Sibling Emang dia Tipe sifatnya gitu ya Gue gak tau tuh Kalian gimana nih Yang muda-muda Siapa yang umurnya Eh coba-coba Tapi jujur ya Siapa yang umurnya Kayak Awal-awal kuliah Gitu 18 19 Gitu Ini kan jauh sama gue kan Berarti lo beda 20 tahun Anjing jauh banget Ya Gimana Gimana tuh bang Coba bang Maya gitar Karena selama ini Yang lebih tua Pesaingnya dikit Tapi agak susah Diajak open Buat hubungan Yang lebih tua Selama ini juga Yang lebih tua Menurut gue Gak menandakan Kedewasa Bener sih Tapi yang fanatik agama Khususnya Islam Bilang nikah itu wajib Kalau gak nikah Bukan umat Tapi umat Bihopi Gimana bang Karena udah bawa-bawa agama Ada syarat ya kan Kalau lo tiga hal Yang lo gak bisa penuhi Di haruskan lo menikah Karena lo tidak Yang antinya itu Berakibat fatal Salah satunya adalah Ya lo berbuat jadi yang Gak-enggak Misalkan lo Harusnya sudah Lo tidak bisa menahan Hawa nafsu lo Akhirnya lo Ya di Di Agamanya Diharuskan Lo menikah Supaya lo menghindari zina Kayak gitu-gitu kan Itu kan hal yang baik ya Menurut gue POVnya harus dilihat Dari sisi Pengaturan gitu Aturan Yang akhirnya Berdampak efek gitu Tapi kalau mereka bilang Oh berarti Tapi ada gak Yang Mereka Islam dan Tidak menikah Dan itu Iya apa-apa Bisa juga Tapi bisa asal Selama dia bisa Mengatur Hawa nafsunya dia Itu bisa Itu segala macem gitu Kayaknya Gak ada Aturan Khusus kayak Tapi kan Dibilang bahwa Menikahlah Dan Perbanyaklah gitu Tapi kalau misalkan Lo tiba-tiba gak menikah Gue Kayaknya gue Kayak jujur Gue mungkin Gue ilmu agamanya kurang Tapi Gue kayaknya tidak melihat Bahwa itu adalah Sebuah keaiban gitu Menurut gue ya Jadi Gue Seinget gue Tidak menjadi Tapi kalau lo Open BO Melulu anjing Ya kan Nihak lah Langcat Ya Kapan ininya Gitu Taman sama agama Taat sama agama Sama dengan fanatik Ya bukan sih Itu Harusnya itu dia Istiqomah namanya Bukan fanatik Ya kan Jadi jangan Oh ya bener juga Taman agama itu bukan fanatik Itu istiqomah Jangan Jangan Katanya itu jangan dibikin negatif Gue setuju Viano bener Jangan diubah Itu jadi kata yang negatif Tapi mungkin Mungkin ada beberapa orang Yang ketemu sama Seseorang yang Yang Secara ngomong itu Defensif Jadinya makannya jadi antipati Terhadap orang tersebut Gitu Caranya Cara komunikasinya Mungkin gak ini Gak pas Ya Kalau belum ada jodohnya Gimana mau nikah bang Ya berdoa ya Mudah-mudahan ada jodohnya Mudah-mudahan Deep Indigo Guys Mari guys Semuanya guys Disini yang nonton nih 200 orangan lebih Kita doain nih Siapapun nama aslinya Deep Indigo ini Ketemu jodohnya Dalam waktu Singkat Sesingkat-singkatnya Dipertemukan jodohnya Yang dirodoi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diredai juga Sama ibu dan bapaknya Dari kedua belah pihak Dilancarkan Dan bisa menjadi keluarga Sakina Mawada Warohmah Amin 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 Ya Gitu Amin dipertemukan jodohnya Baik dunia Iya Masih ada Masih ada cina Nanti dulu nikah Kalau udah ber Itu si Deep Indigo Kita doain loh Ya kan Contohnya siapa bang Yang ngomongnya Offensive Wasit Itu offside ya Bukan offensive Gue enggak bang Ya Gue juga mau Salah satu ya Salah satu dulu Kayak apaan gue bang Doa sendiri Minta sama bapak lo Yang paling abdol Luainnya Ya Amin buat sepaya juga Kalau belum ada jodohnya Atau susah untuk jatuh cinta Gimana bang Ya mudah-mudahan dipermudah Ya kan Kita ini kan Cuman remehan Iya kan Kalau yang sudah menikah Apakah berlaku Untuk istri kedua Berlaku Kalau memang Memang sudah ada Niatan Makanya kalau Lo yang mau nikah Lebih dari satu Ya Cari pasangan Yang dia bilang Kamu Kepikiran buat Poligami gak sih Ceweknya ngomong Kenapa emang Aku Punya temen Yang kayak Nah kayak gitu Jadi dianya tuh Udah paham Gitu Dia udah Oke gitu Ya Tapi bang Kalau emak bapaknya Gak ada Gimana bang Harus minta ke kuburan Bang Ya enggak dong Masa mintanya ke kuburan Masih ada guru lo Masih ada Si AP Kenapa Harus minta ke kuburan Oh iya bang Jelasin Adap-adap kencing dong bang Enggak 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 Bisa jelasin Enggak Enggak Ki Ya Enggak ada yang Enggak ada yang ngerti Niki Ya cari yang kayak gitu Dimana bang Gue gak tau Gue gak tau Gue cuman gak tau juga Emang masih ada yang begitu Gak tau juga Doanya boleh spesifik gak Yang cantik Anak tunggal Urtunya udah tua Bisa gak Boleh Mau spesifik apapun Mau lo punya Saya pengen banget Punya telalet Deket hidung Gitu Misalkan Boleh spesifikin Ya soal masa dikabulkan Itu kan urusan belakang Jangan bang Temen kerja gue Istilah dua Capek katanya Ya 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 Itulah tantangannya Bung Rifan Itu dia tantangannya Tantangannya Beristri lebih dari satu Kan maksudnya Ya Rezeki banget tuh Yang kayak gitu Capek apa tuh Capek lah pasti Dia harus keluar dua kali Karena kan rumahnya kan Mungkin tempatnya kepisah Tinggalnya Eh Setelah gue Tidak boleh Tinggal bersatu kamar kan Eh bener gak sih Tunggu deh Gue ilmunya juga kurang nih Karena gue juga gak Gak pernah pelajarin juga ya Gak kepikiran sama Tapi iya kan Gak boleh Gak boleh satu kamar Gitu setau gue Iya bang Gak boleh tinggal satu kamar Wah Iya 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 Gak boleh Satu rumah boleh Gak boleh juga Satu atap Jadi harus pisah rumah Rosul lo aja Bahkan gak satu rumah Oh iya juga ya Kalau istri kedua Di garasi Gak apa-apa Berarti ya Tampar nih Lagnat banget tuh Suami Tinggal pisah aja Atapnya Gak ada atapnya Dipake yang itu Dibuka atapnya Gak usah lo udah mulai mikir Yang aneh-aneh Gak boleh Gak boleh Memang ini Iya berarti sendiri-sendiri Udah Betul Jadi nih bang Ada anak kos yang kamarnya Deket sama gue Dia tuh Mabar berisik banget Sampai sahur Gue jadi gak bisa tidur Ada saran petasan yang mantep gak Wajik sih menurut gue Wajik itu Menurut gue Di antara Wajik itu by value Tapi di jaman gue dulu ya By value Harga sama bunyinya Itu worth the money Berbeda sama Leo Leo itu kenceng Tapi mahal Jadi Suara yang Paling menurut gue oke Itu wajik sebenernya Teko gak sih Gue sih wajik ya Wajik tuh Bunyinya tuh Dulu Tapi gue gak tau sekarang Kan petasan sekarang kayak apa Kalau poligami gak bisa Atau Kutampar ya Kiye Nah kalau cewek yang suaminya dua Gimana bang Kemarin aneh sempet baca Beritanya Di islam gak boleh Gak ada Gak ada poliandri Bang gak adil dong Dulu Dulu gue inget tuh Sempet ada yang ngobrol sama gue cewek Kayaknya sih inget gue pernah ada Kalau cowok kan boleh Ya kan Katanya boleh poligami dan Ya Boleh bener Maksimal sampe empat Betul Kenapa kalau cewek gak boleh Itu serah gitu Gak boleh Gak boleh Gak paksa banget sih Lih kok gitu loh Ya bener banget Gak boleh Enak gak jawabnya Enak jawabnya Gitu dong Banggu jawabnya Berarti kalau sama istri tetangga Sebelah Sebelah boleh dong Kan beda atap Itu dong Padang bisa cocok Untuk lebih dari satu sarung Tapi sarung Gak bisa lebih dari satu pedang Pokoknya Ini aturannya begitu Yaudah Gak apa-apa Ya Ah Lo kayak kepikiran aja Bahas-bahas ginian Kayak kesannya Lo bakal kayak Oke kita Satu aja Gak mudah Maksudnya penuh dengan Tantangan Maksud gue Segaya-aya mikirin yang lain Ya kan Hidup semua orang itu gak adil Kalau semua orang itu gak adil Apa itu bisa disebut adil Untuk semua orang Ya Itu dia Ya Satu aja Belum dapet Gimana mau dua Tapi Lo ada gak Yang Udah putus asa Soal Pasangan Yang kayaknya gue Kenapa gitu Ada gak sih yang lo kayak Udah Lo udah gak ada harapan bro Gitu Rizky Pakhari Gue Enggak Dahlah Gue Adap-adap bang Di dalamnya bertanya Dalam sesuatu yang ada Di Allah kurang Jangan tanya kenapa Jadi kesannya apa Yang udah lo turunkan Gak sempurna Gitu Betul bener-bener Samina Watona guys Kalau nilai mukanya 5 dari 10 Gue tau lu bang Tapi gue punya hawa namzuh Pengen cewek kayak Ya ya Itu agak Gue sempet takut sih bang Aneh Kenapa Kenapa Berpikir bahwa Akhirnya Gitu Apa yang Maksud gue Apa yang membuatnya Akhirnya Jadi Kayaknya Gitu Gak maksud gue Secara pribadi Maksud gue Karena Apa gitu Aku kemarin Lihat Hansol Lemes Aku udah Ya kayak gini Jawaban yang kayak gini Yang gak jelas Si Juli Kemarin Lihat Hansol Lemes Aku udah lah Cari pasangan Oh Oh Gue lebih kepada Takut Nikahnya Ngerasa tanggung jawabnya Besar banget Muka Ekonomi Dan karir Gue sempet takut sih bang Nikah Calon udah ada Tapi masalah keluarga Belum beres Masing-masing Sama masalah Masalah keuangan bang Oh Ada Ada ininya ya Iya juga sih ya Udah lama gak mampir Halo Bung Paracetamol Sakit ayah Keras aku digondol orang Ya lo ntar digondol Lemah kuda Sekalian Belum apaan bang Buat hidup sendiri aja Susah apalagi Maksudnya Tapi Berarti Itu kan situasional ya Berarti rata-rata Situasional ya Oh karena Mungkin secara karir Tapi kan namanya Ya kita doain lah guys ya Pokoknya kita berdoa Mudah-mudahan Allah kasih kita Rezeki Dan yang diridoi Karena rezeki yang diridoi Mudah-mudahan Rezekinya itu Kemana-mana deh guys Jadi barokah Mudah-mudahan Ya Soalnya kita gak pernah tahu kan Bisa aja gitu Tapi berarti kan situasional ya Jadi ya Kalau saya Rafatharma 17 tahun Masih gas-gas aja katanya Ya bang Ini takut nikah Tanggung jawabnya Kayaknya berat banget Atau di Indonesia Juga ada kelebihan penduduk 12 12 orang jomblo Seumur hidup Juga gak ada masalah Harusnya gak kayak Jepang Iya 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 ada pemikiran itu Yang pernah gue baca juga sih Kayak Ya Kan penduduk Penduduk juga ada banyak kok Gak perlu tambah-tambah juga Nikah Daripada Gue ntar malah Nyusahin ini Nyusahin diri gue Nyusahin pasangan gue Gitu-gitu Semoga kita dipermudahlah guys Hidup ya Udah-udah Amin Amin Tapi kalau semua orang berpikirnya Penduduk banyak lama-lama Kayak Jepang Ya Ya kemarin lagi sih Yang Sony bilang Karena Karena menurut gue kayak situasional Jadi kan lebih Lebih kepada kayak Kalian itu memang lebih kepada situasional Gitu Sebenernya Kalian mau aja gitu Kalian pengen Tapi memang situasinya Belum Memungkinkan kalian untuk Gitu Kayak gitu Kecuali kayak Julfikar tuh kan Enggak ah Saya maunya sama Soleh Solihun Eh Soleh Solihun Sapa tadi namanya Men Soleh men Tapi siapa ya Tapi siapa itu Sumi Sumi Ya Sumi lah Ya Han Sohe Nah iya Han Sohe Ya Kenapa Ya tadi mirip-mirip lah Jadi Jadi Han Sohe Eh ada Mbak Silpong Mbak Silpong Kalau misalkan cowok Kayak Lo Kita Udah Pacaran Tapi dia Aduh aku bingung Sama masa depan kita juga kan Karena Aku kalau kamu lihat Untuk Itu Sedangkan lo juga kayak Gimana ya Ya kan maksud gue Nggak maksud gue kadang-kadang kan Kalau Lo udah pacar Tapi kalau udah pacaran kan Kalau lo kebanyakan jom lo ya Beda ya Maksudnya Kalau yang udah pacaran itu Yang menurut gue tuh Walaupun sebenarnya pacaran sih Sebenernya Kan nggak Nggak ada Nggak ada beban apapun gitu Maksud gue ya Ya Tapi di Sisi Ngomong tuh yang jelas Iya ya maaf maaf Gue emang kadang-kadang suka ini Cuk Suka Nggak aneh Namanya juga umur Gue udah coba dari yang jelek Sampai yang cakep Tapi akhirnya Nggak selalu bahagia Coba deketin orang Baru lebih sering ditolaknya Bahkan sekarang Udah dua kali ditolak Ya mungkin Nggak maksud gue Kalau Nggak mau lihat Sisi dari kan Cowok tuh kan mikir Karena dia punya tanggung jawab Gitu kayak Oh gue harus nikah Kalau gue pun mau menikah Terus gue harus Tanggung jawab Tapi Maksudnya dari sisi cewek Kita kan juga pengen lihat Gitu Kan berarti Siapa tau Ternyata ceweknya Gimana gitu Maksud gue Kan kita nggak tau Dari sisi cewek gitu Tapi yang fanatik agama Bilangin Fanatik agama lagi Di bawah-bawah Tapi kalau fanatik agama Bilangin rejeki kan Udah ada yang ngatur Kalau lu nggak yakin Tandanya Lu nggak percaya sama Tuhan atau Allah SWT Itu gimana bang Ya memang betul Di satu sisi memang betul Tapi kan ada proses itunya ya Jadi Nggak cuman kata Tapi kan ada cara Jadi lu harus seimbangkan Kita sudah Sudah ada itu Misalkan Semua udah ada yang ngatur Tapi rebahan doang Iya juga dong Gitu juga Balik lagi Pengen punya pasangan Tapi takut dengan yang sejender Ironis nggak sih Angka pernikahan di Indonesia Menurun Tapi anak pertumbuhan penduduk Selalu meningkat Banyak yang lupa ngangkat Kak Pernikahan menurun Wah jangan sampai lah ya Kita hati-hati lah guys ya Jangan sampai aneh-aneh Baru pulang kerja Badan capek Langsung main Summertime Saga Ini Kang ini pake headset wireless Pairnya pake USB dongle Bluetooth kah Iya betul Bener Biasanya gitu dong Pake Bluetooth dongle Ya Berarti situasional lah Maksud gue Jadi gue Gue tuh cuma mikir aja Karena kan Kalau kadang-kadang Orang tuh Berarti kan karena situasi aja Bukan berarti karena dia Karena yang gue takutin tuh Orang tuh Cuman Skeptis sama pernikahan Kan ada kan Ah gue emang nggak percaya sama pernikahan Karena kan kalau di luar negeri Kebanyakan ya udah rata-rata begitu Iya kan Tapi ini kan nggak Karena sebenernya situasional Mari kita berdoa lah ya Mudah-mudahan kalian semua Aman-aman dan baik-baik saja Bang sehat Alhamdulillah Kemarin pendukung 01 Nyalain 02 Penyebab gempa itu gimana Tadi udah disebut dong Udah Yaudah Jangan lah Jangan bawa narasi itu lah ya Jangan Jangan bawa narasi itu Kayaknya nggak pas aja Orang lagi kena musibah Malah urusannya mau penyoblosan Gimana dong Ya Takut menghadirkan anak Di dunia yang jahat ini Kalau nikah Eh Gue sering banget loh Denger kata-kata ini loh Ini sering banget loh Gue denger loh Gue nggak pengen Menghadirkan anak gue Ke Dunia yang jahat ini Oke Itu sering banget gue Sampai sahur bang Udah Saya juga abis ini mau Pas Kosong-kosong Kosong-kosong Terima kasih Temen-temen semua Yang udah ada Thank you yang ini Yang udah sawer Juga terima kasih banyak Gitu ya Nanti Untuk update Dari Donasi yang kemarin Akan di update Satu dua hari ke depan Di IG Repsul Terima kasih Ya Bilangin gitu Kerja bangsa Jangan ngurus pilpres dulu Ngegas Lajuardi Emosi Hah Emosi Sabar Lajuardi Sabar Ya Nggak usah Nggak tapi emang kadang-kadang kan Kan kadang-kadang ada ya Lo ketemu sama temen lah minimal yang kayak Udah di cash tau Bro Jangan gini Tapi kan gini Tapi Gue tonjok juga nih anak Ini tolol banget gitu Kan ada tuh Ada certain people yang memang kayak Wah ciddi banget Karena semua orang pernah bilang Jangan bro Contoh misalkan Eh ada buaya tuh Coba ah tomprok Terus temennya bilang Jangan bro Nanti takutnya digigit Ah coba ah Orang keliatannya kayak lagi tidur Satu lagi ngomong Bro Kan kita nggak pernah tau Kalo tiba-tiba gitu lo kegigit Gitu kan Dan segala macem Ah ini mah gampang Gue pernah lihat kok Waktu itu di youtube Ini bisa aja orang tomprok Dia bingung tuh Gitu Nah Yang kayak gini kan kayak Ah Si tolol ini enakin diapain ya Gitu maksud gue Kan ada tuh Yang kayak gitu Ya Kita cuma bilang Ya udahlah nih Makan tuh Bayang ngangak lo Ada lah gue rasa temen-temen lo yang kayak gitu Eh Kita bawa tema itu ya Temen dongo Ya Menjelang sahur Tapi bukan hari ini Ingetin gue Kita bawa nih nanti disini aja kali ya Apa di repsul Kita bawa temen dongo Pasti Pasti banyak co Ya disini aja ya Nanti dibuka pake G-form juga ya Pake G-form deh Sama orang cerita deh Ya Gas topik Temen dongo Podcast om-om bang Bismillah Mudah-mudahan Belum ketemu-temu loh Ya Kemarin udah sempet ngobrol sama Gema Ya Dan kita udah sempet Oh kita Kita mau adain ini ya Pake G-form Gini Eh waktu juga ketemu Bung Gema juga kemarin Sempat beberapa waktu Lagi sempet Sibuk juga Tapi anehnya hidupnya bisa panjang gitu Oh iya bro Kayak kecoa Kayak kecoa Yang kayak gitu Tendo Temen dongo Oke Terima kasih semua I'll see you next time boys Sehat-sehat selalu Semoga Lancar-lancar puasanya Buat kalian yang puasa ya Kalau yang gak puasa Kayak Andre Yaudahlah Ya Seserah dia Oke 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 Tu Tentang